Perjodohan busur Kemala Jilid 13. Tanpa sangsi lagi, si Nona masuk ke dalam liang, yang merupakan terowongan itu. Tidak sempat si Ie mengatakan sesuatu, ia juga turut-turun. Berdua mereka mesti menggunai pehongkeng, yaitu ilmu cecak melapai, dengan perlahan-lahan mereka turun sampai di dasarnya sekali. Di sini, di depan mereka, tampak sebuah terowongan, yang entah di mana ujung pangkalnya. Terowongan itu gelap dan sendirinya menyeramkan. Senglem lantas mengeluarkan serenceng mutiara yang ia bekal. Dengan itu mereka memperoleh cahaya terang hingga mereka dapat melihat luasnya terowongan itu yang dapat memuat tubuh mereka. Masuklah kata Senglem. Si Ie berdiri tak bergerak. Senglem katanya. Apakah sampai waktu begini kau masih tidak suka omong terus terang padaku bukankah dulu kau pernah datang kemari? Si Ie berdiam. Ia ingat keadaan si Ie selama di atas perahu. Dia memang seorang asing untuk pelayaran di laut. Karena ini, herannya bukan main. Kau belum pernah datang kemari. Habis kenapa kau ketahui tempat ini? Ia tanya pula. Ini toh tempat rahasia Senglem tertawa. Dia tidak menjawab. Aku membahayakan jiwaku. Aku menemani kau datang ke sini, kata si Ie. Kau sebaliknya membohongi aku. Kenapa kau memandang aku sebagai orang luar? Baiklah, kitab rahasia itu kau bakal segera dapatkan. Aku sudah tidak perlu lagi bagimu, karena kau tidak sudi omong terus terang. Kitab itu aku tidak menghendakinya pula. Di sini saja kita berpisahan. Kau boleh masuk seorang diri Senglem menarik tangan orang. Ia tertawa pula. Kenapa kau marah? Katanya, manis. Kau tahu, selama beberapa hari yang lalu, aku juga masih belum tahu pasti aku bakal dapat cari tempat ini atau tidak. Baik, mari aku omong terus terang pada kau. Ia hening sejenak, terus sikapnya jadi sungguh-sungguh. Ia kata dengan suara dalam, kitab ilmu silat itu tidak disimpan di dalam ini terowongan. Aku sebenarnya mau pergi mencari si orang aneh itu si Ie terkejut. Mencari si orang aneh ia tegaskan. Ya sahut si nona. Di depan itu ada bahaya atau ada keselamatan, aku masih belum tahu. Umpama kata kita kena cari orang yang keliru, sudah pasti kita tidak dapat lolos lagi dari bahaya. Aku tidak mau membuat susah pada kau, maka jikalau kau hendak pergi, tidak dapat aku mencegah kasih Ie bingung. Bagaimana sebenarnya ini ia tanya? Asal kau omong jelas, aku bukannya si manusia yang takut mati. Baiklah kalau begitu kata si nona. Jalanlah lantas dia bertindak, sembari jalan, dia bercerita, hingga herannya Tok Chiu Hong Kai bukan alang kepalang. Tentang lelakonnya Kiao Pak Beng mungkin kau tahu, berkata Kang Lam. Ketika dulu hari dia roboh di ujung pedangnya Tio Tan Hong dan terluka parah karenanya, orang semua menduga dia sudah terbinasa siapa sangka dia sebenarnya menyingkir ke pulau ini di mana dia menyembunyikan diri. Bentang rahasianya ini cuma keluarga ku yang mengetahui. Maka juga keluarga ku, turun temurun, menghendaki mendapatkan pulaunya Kiao Pak Beng, untuk mendapatkan kitab ilmu silat yang diwariskannya. Selama 200 tahun turunanku, serombongan pengan serombongan, kami telah pergi mencarinya, hanya hasilnya mirip dengan kerbau tanah yang dimasuki ke dalam laut, begitu. Dengan begitu mereka tidak ada kabar ceritanya lagi. Sampai kemudian tidak ada lagi anggauta keluarga ku yang berani pergi mencari lebih jauh. Akan tetapi pada 60 tahun yang lalu, maka dua pemuda silat telah mencoba pergi juga mereka itu termasuk paman tingkat kakek, Siok Chou. Untuk beberapa tahun mereka itu terumbang ambing dalam pelayaran, akhirnya mereka tiba di pulau ini dan berhasil menemukan gua tempat kediamannya Kiao Pak Beng. Yang belum juga ditemukan ialah kitab warisannya Kiao Pak Beng itu. Mereka lantas berdiam di pulau ini dan terus mencari. Untuk dapat tinggal dengan leluasa, mereka memperbaiki gua. Guna mencegah gangguan binatang liar atau lain orang, mereka menutup mulut gua asal, sebagai gantinya, mereka membuat mulut gua lainnya. Mulut gua itu ialah terowongan pohon kayu yang besar itu. Dan terowongan itu ialah yang sekarang kita lalui ini, si I.M. mendengari. Senglem melanjuti penuturannya, tahun lewat tahun, usaha telah dilanjuti mencari kitabnya Kiao Pak Beng itu. Boleh dibilang semua bagian dari gua telah digali atau dibongkar, seluruh pulau ini telah dijelajah. Tetap kitab itu tak terdapatkan. Selama itu sepuluh tahun lewat, dua kakak beradik itu, dari usia pertengahannya memasuki usia lanjut. Setelah itu mereka berpikir bahwa Kara mencari mereka itu bukanlah Kara yang sempurna. Lantas mereka berdamai. Kesudahannya diambil putusan, Seng kakak akan berdiam terus di pulau, dan Seng adik harus pulang, guna memberi kabar, supaya keluarga mereka tingkat muda yang nanti pergi melanjuti usaha mereka itu. Di dalam perjalanan pulang, Seng adik menderita sekali, selain dari gangguan badai hingga perahunya karam, juga dia telah dibajak. Hampir sepuluh tahun dia terlunta-lunta di laut, akhirnya dapat dia tiba di rumah. Setelah merantau tiga puluh tahun lebih, dia telah ubanan rambut dan kumis jenggotnya. Mengandal kepada kekuatan otaknya, dia telah membuat gambar atau petanya pulau di manapun dia mencatat jelas tentang gua dan lainnya yang terahasia itu. Ketika itu ayahku baru berusia dewasa. Ayahku itu cerdas sekali, sedang ilmu silatnya mengatasi semua kaum keluarga kami sebayanya. Maka itu, peta gambar itu diserahkan padanya. Ayah lantas belajar ilmu berlayar, supaya setelah pandai ia nanti berangkat. Sementara itu, setau bagaimana duduknya, rahasia bocor tentang pulangnya Syok Chou dengan hasil pengembaraannya mendapatkan pulaunya Kiau Pak Beng itu, bahkan kemudian ketahuan ada dua orang yang senantiasa mengincar saja. Karena itu, ayah tidak berani belajar berlayar secara berterang. Karena itu juga, pelayarannya itu pun turut tertunda. Tanpa merasa, Seng waktu lewat pulau hampir 10 tahun, ayah pun menikah, mendadak Seng Lem menangis. Sia Ie lantas menduga bahwa Seng Lem dan si orang luar biasa itu mesti ada hubungannya satu dengan lain. Oleh karena ia belum mendapat kepastian, terhadap orang aneh itu ia memasang metu secara diam-diam. Ia khawatir nanti diserang secara tiba-tiba. Lebih celaka kalau Seng Lem terbinasakan sebelum dia menutur selesai. Yang lewat bayarlah lewat, ia menghibur. Apakah kedukaanmu itu kau tuturkanlah padaku? Kau bicaralah dengan perlahan, Seng Lem menepas air matanya. Di luar dugaan sekali, di tahun yang aku dilahirkan, keluarga ku menampak bencana besar, kata dia, mulai lagi. Keluarga ku itu, tua dan muda, semua telah terbinasa di tangannya Beng Sintou. Yang lolos cuma ibuku seorang, yang membawa aku menyingkir. Maka juga tanggung jawab pembalasan sakit hati dipercayakan padaku seorang. Semenjak aku dapat membaca, aku, telah ditunjukkan peta gambar itu, aku diwajibkan melihatnya siang dan malam, supaya aku ingat dan apal di luar kepala, supaya sekalipun dengan meram, aku dapat mengingatnya. Habis itu, peta gambar itu lantas dibakar. Kepadaku ibu berkata, sekarang ini di dalam ini dunia cuma kau satu orang yang ketahui rahasianya pulau itu. Di mana peta gambar sudah dibakar, asal kau menutup rapat mulutmu, tak nanti ada lain orang yang mengetahuinya. Kau harus pergi ke pulau itu untuk mencari syokcowmu itu. Umpama kata dia telah meninggal dunia, kau dapat memasuki guanya. Di sana kau boleh berdiam, untuk terus mencari kitabnya Kiao Pak Beng itu, supaya dengan mempelajarinya, nanti bisa mencari balas sakit hati keluarga kita. Tidak lama sejak pesannya itu, ibu menutup meta. Ketika itu aku berumur 17. Pernah aku memikir memasuki satu rombongan perampok, untuk belajar ilmu berlayar. Kemudian aku membatalkan niat itu. Akulah seorang wanita, tak leluasa aku bercampur gaul dengan bangsa perompak. Karenanya terpaksa aku hidup merantau. Secara demikian tiga tahun telah lewat. Syukur akhirnya aku bertemu dengan kau. Lebih syukur lagi hari ini cita-citaku telah terwujudkan. Aku telah sampai di pulau ini, di ini tempat rahasia. Begitulah semua keteranganku. Apakah kau masih mencurige sesuatu di dalam hatinya? Si Ie kata, pantaslah selagi dia belum pernah sampai di sini, tetapi dia telah ketahui segala apa dengan jelas. Ia pun terharu karena si nona sangat mempercayainya. Tak peduli ada bahaya apa di depan kita, Senglem, aku akan turut kau maju terus ya kata. Senglem menggenggam keras tangannya si anak muda. Engko si Ie, kau sungguh baik sekali katanya, perlahan, tetapi dengan nada sangat bersyukur. Hati si Ie le guncang. Tiba-tiba ia tanya, menurut keterangan kau ini, jadinya siokcowmu itu masih hidup? Kalau benar, dia mestinya sudah berumur 90 lebih kata si nona. Tetapi orang aneh itu, nampaknya dia baru berusia 50 lebih, kata si Ie. Benar. Itulah sebabnya aku tidak berani sembarang mengakui dia, kalau dia bukan siokcow dari Senglem, habis siapakah orang aneh itu kenapa dia ketahui gua rahasia ini memikir begini, si Ie tetap heran dan curiga. Mereka berjalan terus. Di depan mereka ada sebuah pintu batu. Mari kita jalan lebih jauh, kata Senglem. Habis ini mungkin kita memperoleh penjelasan, si nona mengajukan kedua tangannya, merabat daun pintu, guna mencari pesawat rahasianya. Tiba-tiba terdengarlah suara berkersek atau berkelotek, lantas pintu batu itu terbuka sendirinya. Tengah mereka tercengang, mendadak terdengar suara angin menyambar keras, membarni menyambarnya selembar cambuk, yang ujungnya hendak melilit tubuh. Si Ie berlompat maju, ia menyambar ujung cambuk itu, tetapi di luar dugaannya, tenaga penyerang besar luar biasa, tangannya kena terlilit, sebelum ia sempat berdaya, tubuhnya telah tertarik masuk ke dalam pintu itu. Berbareng dengan itu terdengarlah suatu suara menggabruk keras. Dan itu berarti daun pintu batu itu tertutup sendirinya. Dengan begitu, Senglem menjadi ketinggalan sendirian di sebelah luar. Di dalam keadaan seperti itu, Si Ie tidak menjadi takut atau mati daya. Tanpa memperdulikan tenaga orang kuat sekali, dengan tidak menghiraukan orang mungkin sangat lihai, ia lantas memasang kuda-kuda, menancapnya dengan tipu silat berat seribu kati, sedang tangannya diputar, guna meloloskan lilitan cambuk. Kau siapa? Ia menegur nyaring. Kau berada di mana di dalam gelap itu terdengarlah tertawa yang menyeramkan. Aku di sini terdengar jawaban orang yang tertawa itu. Mustahilkah kau juga buta suara itu? Si Ie rasa suaranya seorang wanita tua. Apa yang aneh? Suara itu berlagu suara orang siamsai. Melainkan, nadanya yang beda dengan suara si orang aneh. Nada orang ini menusuk telinga. Si Ie berdiam, ia memusatkan perhatian dan matanya. Karena sudah sekian lama ia memasuki terowongan di dalam gua itu, matanya telah menjadi biasa pula. Di dalam situ pun ada sedikit cahaya terang. Maka ia lantas dapat melihat cukup tegas keadaan ruang itu. Itulah sebuah kamar batu dari beberapa tombak luas. Wanita tua itu duduk bercokol di satu pojok, tubuhnya menyender pada tembok. Dia mempunyai rambut panjang, yang terurai turun ke pundaknya. Hidungnya pun tampak nyata, mancung hidung itu, sedang kedua matanya bersinar tajam, warnanya rada biru. Dia tak miripnya wanita Tionghoa. Si Ie menjadi bertambah heran. Di sini keanehan ditindih keanehan. Kau mau melepaskan tanganmu atau tidak tiba-tiba si wanita tua membentak? Si Ie memang belum melepaskan tangannya, maka itu, berbareng dengan bentakan itu, ia merasakan tarikan yang keras. Mungkin tenaga mereka tak berjauhan, cambuk itu terlepas. Menyusul itu, angin menyambar pula, cambuk itu kembali menyerang, cepatnya luar biasa. Si Ie berkelit seraya ia menghunus pedangnya. Lociampu, ia berkata, kami datang kemarita dengan maksud jahat. Ia memanggil Lociampu, walaupun ia belum kenal siapa nyonya tua itu. Si nyonya tak memperdulikannya, dia mengulangi serangannya hingga beberapa kali dengan terpaksa si Ie memelah diri dengan menggunai pedangnya. Sembari bertempur itu, ia merasa heran. Si nyonya tak bangun berdiri, dia tetap duduk bercokol, cuma tangannya yang terus bekerja. Heran, kenapa dia berduduk saja pikirnya. Walaupun cambuk si nyonya lihai, lantaran dia tak berferkisar dari tempatnya duduk, tak sulit untuk si Ie melayaninya. Si Ie pun segera mendapat akal. Dengan tiba-tiba ia lompat berputaran, sangat gesit gerakannya, habis mana, mendadak ia berdiri diam, napasnya pun ditahan. Nyonya itu masih menyerang beberapa kali meski ia merasa lawannya telah lenyap. Tidak pernah ia memperoleh hasil. Maka ia lantas berdiam seraya memasang telinganya. Aku tahu sekarang kata si Ie di dalam hati sesudah ia berdiam sekian lama seraya terus ia memasang metu terhadap nyonya. Kiranya dia buta. Pantas tadi dia mengatakan apakah aku pun buta, si Ie pun lantas memikirkan senglem. Nona itu tidak turut masuk, dia pun tak terdengar suara panggilannya dari luar. Mungkinkah pintu batu ini ada rahasianya ia menduga-duga. Atau apakah senglem pun menemui bahaya ia menjadi bingung dan berkhawatir. Justeru itu mendadak si nyonya menyerang pula ke arahnya. Selagi matanya buta, telinganya si wanita tua celi luar biasa. Si Ie tidak terus menahan napas, maka sekali ia bernapas, suara napasnya itu terdengar si nyonya, yang lantas. Menyerang padanya. Aku tidak bermaksud jahat, mengapa kau keterlaluan si Ie kata. Habis apa perlunya kau datang kemari nyonya itu tanya, suaranya dingin. Aku hendak mencari seorang sahabat, si Ie jawab. Hektometer nyonya itu mengejek. Tahukah kau aku siapa aku justru mohon diberitahu nyonya itu tertawa pula dengan dingin. Sampai pun aku kau tidak kenal, kau toh berani datang kemari katanya. Mana mungkin kau hendak mencari sahabat? Aku tahu kau datang kemari untuk kita filmu silatnya Kiao Pak Beng. Benar, bukan tidak salah si Ie jawab. Hanya yang menghendaki itu bukannya aku, aku cuma menemani dia. Si Ie mau menyebutkan namanya senglem sekalian menanyakan, nyonya tua ini ada apa sangkutnya dengan keluarga le, atau mendadak si nyonya menjadi sangat gusar, dia berseru, memang aku telah duga kau bukannya makhluk baik-baik. Kau telah masuk ke dalam pintu ini, tak nanti kau dapat keluar dari sini dengan masih hidup. Kata-kata itu disusul dengan sabetan camuk yang berulang-ulang, yang datangnya bagaikan hujan lebat atau taufan. Si Ie berkelit, lah telah lantas berpikir, urusan sulit dijelaskan dengan satu dua patah kata, baiklah aku membuat dia tunduk lebih dulu, nyonya itu benar gagah tetapi dengan metu buta dan tubuh bercacat, hingga dia tidak dapat berkisar, dia tidak bisa berbuat banyak terhadap si anak muda. Si Ie menggunai kegesitannya, akan berlompat ke pelbagai arah, sembari berbuat begitu, ia mencoba merangsak, masuk ke dalam kalangan camuk, hingga ia mendekati sinyonya sekira satu tombak. Tiba-tiba sinyonya bersiul nyaring, suara mana lekas juga disambut suaranya Kimo Soan. Mendengar suara binatang itu, si Ie terperanjat. Hebat kalau nyonya itu dibantu binatang liar tersebut. Tak usah lama atau lantas terlihat berlompat masuknya binatang itu. Terpaksa si Ie memutar tubuhnya, untuk menyambut serangan. Tetapi segera ia menjadi haran. Kimo Soan tidak lompat menerjang padanya, binatang itu sebaliknya lantas diam mendekam, suaranya pun tak terdengar lagi. Sebenarnya binatang itu mengenali si Ie dan dia tahu membalas budi. Binatang, lekas gigit dia sampai mati sinyonya membentak. Kimo Soan berbunyi dua kali, bukannya dah menyerang si Ie, dia justru memutar tubuh, untuk ngeloyor pergi, ekornya digoyang-goyangi. Si Ie tertawa. Lihatlah katanya. Kimo Soan yang begitu bengis masih suka bersahabat denganku. Mengapa kau tidak mau bicara, supaya kita pun dapat menjadi sahabat satu dengan lain. Nyonya itu mendengar suara orang, ia menyabet ke arah suara itu. Si Ie berlompat dengan mengapungi diri, ia bebas, ketika ia turun pula, kakinya tidak memperdengarkan suara apa juga, sebab ilmunya ringan tubuh sudah mahir sekali. Ia turun dengan cepat, bukannya mundur, ke tempatnya tadi. Ia turun justru di depan sinyonya, untuk terus menyabet dengan tangannya ke arah nadu nyonya itu, untuk membuat cambuk orang terlepas. Ia hendak mengulangi serangannya, guna menotok, ketika mendadak ada angin menyambar keras sekali, sampai ia menggigil karena angin itu sangat dingin, terpaksa ia berkelit sambil lompat berjumpalitan, sedang telinganya segera mendengar suaranya si orang aneh, Ibu, bagaimana hampir aku terhajar mati, sahut sinyonya yang dipanggil ibu itu. Orang ini menghina aku, kau bunuhlah dia. Kata-kata bunuh itu sangat menyeramkan, keras, dingin dan mengis. Si orang aneh berseru, dengan mendadak dia menyerang. Dia menggunai semacam senjata besar yang sinarnya kuning berkilauan. Hebat serangannya itu, yang merupakan jurus gunung Taishan menindih kepala. Si Elet terkejut. Dia melihat nyata, orang menggunai tokak tongjin, yaitu gegaman yang berupa orang-orangan dari kuningan, 91 itulah senjata berat, yang paling sukar digunainya, terutama sebab orang mesti bertenaga raksasa, siapa lihai, dengan boneka itu dia pun dapat menotok jalan darah. Untuknya, inilah yang pertama kali ia menghadapi musuh bersenjatakan boneka kuningan itu. Dengan sebat si E berkelit, ketika ia diserang pula, ia berkelit pula. Tapi, kapan ia terus didesak, diserang berulang-ulang, satu kali ia mencoba menangkis juga. Kesudahannya hatinya bercekat. Bentrokan keras, nyaring suaranya, tetapi yang hebat ialah tangannya dirasai sakit. Maka taulah ia yang orang bertenaga besar luar biasa. Tadinya ia cuma menduga saja. Selanjutnya, ia tidak mau mengadu senjata lagi. Tahan kemudian si E berseru. Kau kasih ketika untuk aku bicara dulu. Habis itu baru kita bertempur pula kau menyelunduk masuk kemari, tak dapat kau diberi ampun berteriak si orang aneh. Benar-benar, sembari bicara itu, ia menyerang terus, dan semakin hebat pula. Ia pun beberapa kali mencari jalan darah si E terdesak mundur, repot ia berkelit, hingga tak ada ketika untuknya berbicara pula, terpaksa ia mengeluarkan antarok kepandainya untuk dapat bertahan. Kiranya wanita asing ini ialah ibunya, ia berpikir sembari berkelit. Dengan begini teranglah dia bukannya syok cow dari seng lem. Hanya entahlah bagaimana duduknya maka mereka ini, ibu dan anak, dapat tiba dan berdiam di pulau ini, ada pula lainnya keanehan, ialah si anak terlebih liahai dari si ibu. Di dalam keluarga persilatan, hal itu tak biasanya terjadi. Dengan kepandainya, kalau si E melayani lawan ini dengan tangan kosong, dapat ia berkelahi sampai 100 jurus, tetapi sekarang, baru 50 jurus, ia sudah keteter sangat. Pula segera terjadi hal di luar dugaan. Ialah ia merasai pedangnya menjadi dingin seperti es, tentu sekali ia tidak tahu, si Ulo Imsat Keng Beng Sintong beda dari si Ulo Imsat Keng orang aneh ini. Si Ulo Imsat Keng dia ini dapat disalurkan di antara senjata mereka selama mereka bertempur, dia jauh terlebih liahai daripada si orang si Beng. Saking heran dan kaget, si Iye mengeluh dalam hatinya, aku tidak sangka sekali bahwa aku bakal terbinasa kecewa di sini, tetap si Iye melawan, lah kedinginan tetapi ia bermandikan keringat. Di saat anak muda ini menghadapi ancaman maut, tiba-tiba terlihat molosnya sinar terang serta terdengar suara tindakan kaki. Si orang aneh agaknya heran, dia lantas berhenti menyerang, dia memutar tubuhnya untuk lari pergi. Sinyonya pun lantas membentak, siapa kau mengapa kau datang dari dalam si Iye lantas melihat seng lem, yang menghalangi menyingkirnya si orang aneh lah dapat menduga tentulah nona itu, setelah ketinggalan di luar, sudah berdaya mencari jalan masuk. Dugaan itu cocok. Sia-sia belakang seng lem mencari pesawat rahasia dari pintu yang terkunci sendirinya itu, ia pun berkhawatir untuk si Iye. Maka ia lantas mencari lebih jauh. Ketika ia pergi ke bagian belakang, baru ia berhasil. Di sana ia mendapatkan pintu belakang yang gampang ia memasukinya. Setibanya di dalam ia mendapatkan segala apa yang membuatnya merasa pasti yang membuat ia tahu siapa adanya si orang aneh. Maka ia masuk terus hingga ia menyaksikan pertempuran, sampai si orang aneh mau menyingkir dari ianya. Mana aku punya Syok Chow Tiong Chu? Ia tanya orang aneh. Kamu siapa? Kenapa kamu menduduki guanya Syok Chow Ku itu sinyonya heran? Apa tanyanya? Siapa itu Syok Chow? Kawakulah turunan ke sebelas dari lekong Tian Sahut Senglem. Tiong Chu ialah Syok Chow Ku kalau begitu, kata sinyonya, heran, dan suaranya berubah menjadi lunak, kaulah sanaku yang terdekat. Tiong Chu itu suamiku dan Poan Kue ini anakku, si orang aneh lantas melepaskan boneka kuningannya, ia nampak likat. Paman, apakah kau tidak sudi mengakui aku Senglem? kata pada si orang aneh, yang bernama Poan Kue itu. Baiklah kau periksa Kim Paiku ini aku tidak tahu bahwa kaulah keponakanku, kata si orang aneh. Akhirnya, ia tetap jengah. Kemarin ini, aku pun tidak tahu yang Syok Chow Ku meninggalkan turunannya di sini, kata Senglem cepat. Karena, kita sama-sama tidak kenal, sudahlah, kita jangan menyebut-nyebut pula kejadian itu, pada lebih daripada 50 tahun dulu, anggauta keluarga Lai yang berangkat mencari pulaunya, Kiaw Pak Beng ialah dua saudara, Pek Echu dan Tiong Chu. Pek Echu, si kakak, ialah yang berlayar pulang. Tiong Chu, si adik, terus diam dan terus mencari kitabnya Pak Beng itu. Tahun lewat tahun, tidak ada kabar dari kakaknya, dan juga tak ada sana keluarga lainnya yang datang. Ia tetap berdiam, tak mau ia meninggalkan pulau ini. Sampai pada suatu hari ada sebuah perahu yang diterjang badai dan melanggar kejadian, sekarang hingga karam, di antara penumpangnya ada seorang wanita Arab yang dapat ditolongi. Kejadianlah ia menikah dengan wanita asing itu. Di tahun berikutnya, dari istrinya ini ia mendapat satu anak laki-laki. Karena ia sangat mengharap-harap pulang, maka ia beri nama Poan Kue pada anaknya itu. Nama itu berarti mengharapi pulang. Wanita itu tidak mengerti ilmu silat, sesudah menikah, baru Tiong Chu mengajarnya. Silat perlu untuk wanita itu, yang mesti hidup bersendirian di pulau kosong. Inilah sebabnya kenapa wanita itu, ialah sinyonya tua, kalah gagah dari Poan Kue, anaknya. Baik Pek Cu maupun Tiong Chu mempunyai masing-masing sebuah tanda meta, ialah itu kimpai atau medali emas, di mana ada diukir romanya Lekong Tian, leluhur mereka. Dua saudara itu berjanji, medali itu dijadikan bukti kalau kalau ada anggauta keluarga yang terlebih muda datang ke pulau, dengan begitu dapat dibuktikan andai kata ada orang yang memalsu atau menipu. Dan ketika Pek Cu pulang, ia memesan dan mewariskan medalinya itu kepada anggauta keluarganya yang mana saja yang berniat berlayar ke pulau kosong itu. Le Tiong Chu menutup meta setelah masuk umur 80 tahun. Sebelumnya ia menghembuskan napasnya yang terakhir, ia telah menuturkan segala hal ihwalnya kepada putranya itu, dan ia memesan untuk si anak berdiam dan menjagai pulau ini, menanti sampai ada anggauta keluarganya yang lainnya datang mencari. Lepoan Kue menantikan tahun ketemu tahun. Sudah lewat belasan tahun semenjak ayahnya menutup meta, tak pernah ia mendapatkan anggauta atau sanak pamilinya yang datang menyusul dan mencari, bahkan tak pernah terlihat lain perahu datang ke pulaunya itu. Lekas sekali ia telah berumur 40 tahun lebih. Ia menjadi lebih bergelisah karena tak mendapatkan istri. Ia kualir, setelah ia menutup meta, pasti tak ada turunannya. Dengan begitu sia-sia usahanya mereka dua turunan ayah dan anak di pulau kosong ini. Itulah sebabnya waktu itu hari ia menempur Kim Siaiei, mendapatkan senglem seorang wanita, ia menjadi girang luar biasa, lantas ia meninggalkan musuhnya, terus ia menangkap Nonali. Hanya ketika ia sudah berhasil memegang si Nona tiba-tiba ia melihat medali di lehernya Nona itu, ia menjadi malu sendirinya, segera ia menyingkirkan diri. Tapi sekarang ia telah mengenali senglem sebagai keponakannya, ia girang. Di akhirnya ia menemukan juga sana keluarganya. Di balik kegirangannya, ia berduka juga ia terharu sendirinya. Ia kata, Siok Chou Mu telah lama menutup meta. Kuburan di dalam rimba tadi ialah kuburannya. Si Lai telah dapat beristirahat, melihat kedua pihak sudah saling mengenali, ia lantas bertindak menghampirkanlah berniat memberi hormat pada Lai Poan Kuei. Ketika mendadak Poan Kuei mementang kedua matanya lebar-lebar dan bengis dan dengan keras menanya senglem, apakah dia ini pun dari keluarga Lai bukan? Sahut senglem. Dia, dia, belum habisi Nona berkata atau Poan Kuei sudah membentak? Kenapa kau ajak orang luar masuk kemari lalu sambil berseru itu? Dengan tangannya yang besar, ia menyambar Siyei untuk menjembak. Senglem terkejut, dia lantas maju untuk menghalang. Meski begitu, sebab Poan Kuei sangat gesit dan sambarannya secara sangat mendadak, baju Siyei kena juga tersambar pecah. Syukur Siyei dapat berkelit, kalau tidak mungkin dadanya tercengkeram dan terlukakan. Paman senglem berteriak. Dialah sahabat kekalku meski begitu, masih tak dapat dia masuk kemari kata Poan Kuei keras. Apakah kau telah melupakan pesan leluhurmu kitapilmu silat Kiao Pak Beng? Tidak dapat dikasih lihat pada orang luar dan pulaunya ini dilarang diinjak orang lain Siyei. Dia bukannya sana keluar gale, tidak dapat aku membiarkan dia keluar dari sini dengan masih hidup. Senglem kaget dan bingung. Paman dia kata dalam bingungnya itu, dialah suami keponakanmu ini Poan Kuei eran hingga ia tercengang. Ah, mengapa kau tak mengatakannya siang-siang katanya kemudian? Hampir aku membuat dia celaka, mukanya senglem menjadi merah, tetapi sudah terlanjur, ia membawa sikap likat, sembari bersenyum ia kata, bukankah tadi aku telah bilang bahwa di ala sahabat kekalku siapa suruh Paman berlaku tidak sabaran? Poan Kuei mengawasi keponakan itu, hatinya bekerja. Ia pikir ia tentu tidak bakal dapat istri lagi, sedang kitab warisannya Kiao Pak Beng entah sampai kapan bakal didapatkannya. Maka ia anggap baiklah ia membiarkan ini suami istri berdiam di sini, kalau nanti seng keponakan perempuan mendapat anak, anaknya itu toh cucu luar, hingga bersama suami istri itu, seng cucu boleh melanjuti mencari kitabnya Kiao Pak Beng. Maka akhirnya ia tertawa dan kata, kalau begitu, dia pun bukan orang luar. Sunsei, mari. Barusan aku telah membuat kau kaget, si Ia bingung, dia likat. Untuknya, mengakui salah, tidak mengakui salah juga. Kalau dah menyangkal, dia bisa celaka. Karena ini, dia berdiam saja. Poan Kuei tertawa pula. Sudah berapa lama kamu menikah di atanya? Sudah satu tahun tiga belas hari, sahut seng lem terpaksa. Atas jawaban itu si Ia berpikir. Benarlah kata si Nona, semenjak ia berkenalan dengannya, ia telah mengenal Nona itu satu tahun lewat tiga belas hari. Hebat dia mengingat demikian tepat, pikirnya pula. Aku tadinya menyangka dia ngoceh saja. Rupanya perkenalan itu dia menganggapnya sebagai hari nikah kita, si Ia memuji si Nona sedang ia sendiri pun mengingat baik tanggal perkenalan mereka itu, kalau tidak, tidak nanti ia dapat mengingat atau menghitung sedemikian cepat. Satu tahun tiga belas hari kata pula Poan Kuei. Hari itu bukannya hari yang pendek. Mengapa kamu nampaknya masih malu-malu si Ia menjadi sangat serba salah? Terpaksa ia memberi hormat sambil memanggil, Cekong lalu ia memberi hormat juga pada si Nyonya tua, si Nenek. Senang Nyonya itu, dia tertawa girang. Dengan begitu buyar juga sikap bermusuhnya terhadap anak muda itu. Tai Siok Po, tanya si Ia kemudian pada Nenek itu, bukankah di waktu melatih diri telah terjadi kekeliruan menyalurkan napas? Maka juga Tai Siok Po menjadi tersesat benar, si Nyonya tua mengakui. Bagaimana kau ketahui itu karena dulu hari cucumu pun hampir tersesat serupa, si Ia menerangkan. Syukur kemudian aku dapat petunjuknya seorang berilmu yang sekalian mengajari aku ilmu dalam yang lurus, hingga aku bebas dari ancaman malapetaka. Aku lihat, Tai Siok Po, meskipun telah tersesat, kau belum kasib. Kalau suka, marilah Tai Siok Po mencoba kero menyalurkan napasku itu, Le Tiong Chu belum mendapatkan kitabnya Kiao Pak Beng, dia tidak mengerti pergabungan lurus dan sesat, maka itu Le Po An Kui Ye, anaknya, cuma dapat meyakinkan Siulo Im Sat Keng sampai di tingkat ketujuh. Istri Tiong Chu dinikah di tengah jalan, dapat dimengerti yang istrinya itu tidak memperoleh kemajuan yang berarti, bahkan dia tersesat. Si Ye lantas memberikan pelajarannya. Sinyonya tua dan anaknya menurut, mereka meyakinkannya. Belum lama, keduanya menjadi girang sekali. Baru saja mulai, mereka sudah merasakan kefaedahannya itu, yaitu napas mereka dirasai tersalur lurus. Po An Kui Ye pun lantas mengajari Si Ye beberapa macam ilmu silat keluarga Le. Ada maksud yang jauh dari Si Ye mengapa ia mau mengajari si nenek. Ia bukannya mau mengambil hati. Ia tahu di sana ada Beng Sintong yang lihai, maka perlu si nenek disembuhkan agar mereka memperoleh bantuan yang berharga. Ia percaya, selang tiga bulan, nenek itu bakal bisa bangun dan berjalan seperti biasa. Setelah itu, Po An Kui Ye tanya Seng Lem siapa itu rombongannya Beng Sintong, apa mereka itu bukan sahabatnya juga? Bukan, Sahut Seng Lem, bahkan yang tua ialah musuhnya keluarga kita. Ia lantas menangis, tetapi ia masih dapat menguati hati untuk bicara terus, semua beberapa puluh anggauta keluarga kita telah dibinasakan dia, yang dapat meloloskan diri cuma aku satu orang. Po An Kui Ye gusar sekali, tetapi ia heran. Habis kenapa kau datang bersama mereka itu? dia tanya. Mereka bukan datang bersama hanya mereka mengejar kami, mereka pun mau mencari kitabnya Kiao Pak Beng, Sahut Seng Lem, yang terus menuturkan peristiwa di Coato, Pulau Ular, bagaimana mereka berdua dipaksa mengantarkan rombongan itu ke pulau ini, hingga mereka jadi sampai berbareng. Dia begitu jahat kata Po An Kui Ye gusar sekali. Baiklah, besok akan aku bunuh dia Beng Sintong seperti terkurung di pulau ini, tidak nanti dia dapat menyingkirkan diri, kata Siai Le. Baiklah kita menanti sampai Tai Shok Po sudah sembuh baru kita cari padanya. Kita masih mempunyai waktu. Po An Kui Ye cerdas, ia lantas dapat menangkap maksudnya Siai E. Sintong musuh besar keluarga Le, sudah seharusnya yang membalas terhadapnya ialah turunan sah dari keluarga yang bersangkutan itu. Di dalam hal ini, turunan itu ialah Le Seng Lem. Siai E sendiri suka membantu Seng Lem sebab kesatu ia telah menerima budi dan kedua ia merasa kasihan si nona sebatang kara. Sekarang Seng Lem sudah berkumpul dengan sanaknya, pembalasannya itu bukan soal sukar lagi, maka ingin ia tidak campur tangan. Jadi mereka tinggal menanti sembuhnya Sini Nek. Seng Lem dapat menerkap pikiran Siai E, ia pun menyatakan kesetujuannya. Baiklah, katanya. Biarlah kita tinggal di sini dulu, biarlah dia dapat hidup lagi sekian hari. Sekarang perlu kita bicarakan soal mencari kitabnya Kiao Pak Beng, tapi aku hendak mengobati dulu Kimo Soan, katanya, setelah sembuh, biarlah binatang itu yang lebih dulu menyiksa mereka itu. Akhirnya Sinyonya Tua tertawa dan kata, kau telah membuat mereka ini berdua kaget, sekarang kau kasihlah mereka beristirahat. Poan Kue mengangguk. Ia lantas menyalakan lilin. Seng Lem, katanya, keluarga Le tinggal kau satu orang, maka itu rumah ini ialah rumahmu. Sekarang mari aku menunjuki kau keadaan rumah ini. Seng Lem mengangguk. Lilinnya Poan Kue itu lilin besar, terbuatnya dari minyak kebau, maka itu terangnya luar biasa. Seng Lem dan Sia Lem mengikuti paman itu, yang membawa lilin tersebut. Jalan berliku-liku saling melintang, saban-saban ada perangkapnya. Itulah persiagaannya Kiao Pak Beng dulu hari, yang kemudian ditambah oleh Peacu dan Le Tiongcu Dua Saudara, sembari menyaksikan semua itu, Sia Ie kata dalam hatinya, jikalau tidak bersama Le Seng Lem, jangan harap aku nanti dapat datang kemari. Atau kalau toh aku bisa masuk, pasti aku bakal mati terperangkap atau terkurung, di bagian dalam, ruang luas, ada beberapa kamar batunya, dan perabotannya pun lumayan. Semua itu, pembuatnya dua keluarga Le Ayah dan anak, antaranya ada barang tembikar bakaran mereka sendiri. Po An Kue kemudian menunjukkan kamarnya Kiao Pak Beng. Kamu boleh tidur di dalam kamar ini, katanya. Bahkan ia membantu mengaturnya. Tikari alah kulit binatang liar. Beberapa lilin kecil pun disediakan. Malah di dalam pot ada ditaruhkan bunga hutan. Hingga kamar diumpamakan kamar pengantin. Paling akhir Po An Kue membawakan arak buatannya sendiri serta abon. Inilah yang pertama kali kamu pulang, maka kamulah membelai katanya tertawa. Sudah selayaknya aku memberi selamat kepada kamu Sia Ie mesti melawan rasa likatnya. Ia bersandiwara untuk melayani cekong itu. Seng Lamp juga mesti turut membawa peranan. Po An Kue sudah minum banyak juga ketika ia kata sambil tertawa, Cukuplah sudah, tak mau aku mengganggu kamu lebih lama. Aku mendoakan, semoga kamu lekas memperoleh anak yang manis mirip dengan orang hutan. Paman ini polos sekali, apa yang dia pikir. Dia lantas mengatakannya, hingga dia membuat mukanya Sia Ie dan Seng Lamp menjadi merah. Ketika Po An Kue mengundurkan diri, ia sekalian menarik pintu untuk dirapatkan. Seng Lamp menyingkirkan lelatu lilin, kedua belah pipinya merah. Engko Sia Ie, apakah kau menyesali aku? Ia tanya perlahan. Sia Ie menyeringai. Aku tidak tahu bahwa keluargamu mempunyai ini macam aturan, Ia menjawab, jikalau aku tahu, tidak nanti aku datang ke pulau ini, dari merah, parasnya seng lem menjadi pucat. Ia pulantas mengalirkan air mata. Ia jengah, menyesal dan mendongkol. Memang aku tahu aku tidak sembabat untukmu, katanya, perlahan, nadanya nada penasaran. Oh, oh, tentulah di dalam hatimu kau mengatai aku tidak tahu malu, tak tega Sia Ie melihat nona itu bersusah hati demikian, ia merasa kasehan, hampir ia mengulur kedua tangannya guna merangkul. Syukur ia masih dapat menguasai diri. Seng lem, jangan kau berkata begini ia kata, sungguh-sungguh. Aku, aku sebelumnya aku bertemu dengan kau, di dalam hatiku sudah berpeta seorang lain. Kau cantik bagaikan bunga, kau pun sangat cerdas, pasti bakal ada orang yang melebihkan aku sepuluh lipat ganda yang nanti mendampingimu. Untukmu, cukup asal kau melirik. Buat apa kau menaruh hatimu padaku air mata si nona mengembeng. Aku juga tahu, di hatimu telah ada lain orang, ia berkata. Aku pun terpaksa, mengatakan demikian kepada pamanku. Sekarang bagaimana, sebenarnya aku bersyukur untuk kebaikan hatimu, bilang Sia Ie. Maka itu umpama kata kau tidak mencela aku, si nona segera mengangkat kepalanya, ia memandang tajam. Bagaimana tanyanya? Usiaku lebih tua daripada usiamu, kata Sia Ie, umpama kau tidak buat celaan, Marilah kita saling memanggil kakak dan adik. Bagaimana kau pikir apakah begitu juga kita saling berbahasa di depan pamanku? Si nona menegaskan. Sebelum kita meninggalkan pulau ini, biarlah untuk sementara kita menjadi suami istri palsu, kata Sia Ie. Asal di dalam hati, kita ialah kakak dan adik. Aku tahu, senglem, hal ini membuatmu sangat bersusah hati. Tapi ini daya satu-satunya, apa mau dikata harap kau memaafkan aku, senglem menahan keluarnya air matanya. Koko ia memanggil perlahan sambil ia memberi hormat. Baru sekarang Sia Ie berani memegang tangan orang, untuk dipimpin bangun. Adik ia membalasi. Koko, kau baik sekali terhadapku, kata pula si nona. Baiklah, selanjutnya aku akan menjadi adikmu yang sejati. Tentang lain pria, tak nanti aku meliriknya, Sia Ie merasa tak enak di hatinya. Sungguh-sungguhkah si nona di waktu dia mengucapkan demikian benar-benarkah senglem puas menjadi adik angkatnya ia pikir, itulah tak mungkin. Malam itu Sia Ie minta si nona tidur di atas pembaringan, ia sendiri tanpa membuka pakaian luar rebah di bawah, di tanah. Sampai fajar ia tak pula sekejap juga. Ia telah berpikir keras. Memang semenjak pertama kali bertemu si nona, ia mendapat perasaan nona itu telah menjadi seperti bayangannya, sulit untuk menyingkir daripadanya. Sekarang sifatnya itu berubah tetapi tak merubah tanggung jawabnya. Ia mau percaya, setelah mendapatkan kitabnya Kiao Pak Beng dan telah pulang ke daratan, belum tentu ia dapat dengan sesukanya memisahkan diri dari adik angkatnya ini. Siapakah dapat memisahkan diri dari bayangannya lantas, habis itu, Sia Ie memikirkan Kok Cie Hoa. Ia ingat si nona dan lantas romanya nona itu berpetah. Seperti Mbon Pagi menimpa kelopak matanya, demikian ia disadarkan. Ia merasa, kalau ia berkumpul dengan Cie Hoa, hatinya menjadi bersih dan jernih, pikirannya menjadi terang, semangatnya menjadi terbangun, bagaikan ia ingin naik menanjak, dan terhadap penghidupan, terhadap dunia, ia makin menyayangi. Tapi, berada dengan senglem, jauh bedanya, hatinya terasa berat, tubuhnya seperti tertarik bandulan tenggelam dalam, tenggelam terus, dan mengenai hari depannya, ia merasakan sesuatu yang tak menenangkan. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Senglem demikian menyinta ia. Mungkinkah kemudian si nona mencelakainya toh ia jari? Senglem itu aneh dan bagaikan terahasiakan, tak dapat ia menebak atau menerkanya. Ia tetap bersangsi. Pula masih ada bayangannya seorang lain lagi, yang menyeiak di antara mereka. Dialah Li Kim Bui E. Nona ini sangat lurus dan polos. Berdekatan dengan Kim Bui E, ia dibuatnya menjadi riang gembira. Nona itu mendatangkan rasa kasih sayangnya. Dibanding dengan Cie Ho A, Kim Bui E tak beda seberapa. Cuma di matanya, Kim Bui E itu ialah Nona belum dewasa, ia ingin memandangnya sebagai adik kandungnya, La mengharap sangat mempunyai adik seperti si nona Li, bukan adik seperti senglem ini. Cie Ie tidak dapat tidur, akan tetapi ia toh terperanjat di waktu senglem mengasih ia bangun. Ia kelelap dalam lamunan. Ia heran waktu ia melihat matahari pagi telah bersinar di sela-sela batu yang merupakan tembok. Kau tidur nyenyak sekali kata si nona tertawa. Lihat, cuaca telah menjadi terang sekali. Sebenarnya aku ingin membiarkan kau tidur terus, tetapi hari ini ada hari pertama yang kita pulang ke rumah, maka itu perlu kita bangun pagi-pagi untuk menghormati orang tua-tua. Nona itu bicara dari hal pulang ke rumah, tetapi si Ie sendiri berpikir, mana kau ketahui bahwa aku tak tidur semalam suntuk senglem mengawasi, mukanya merah ketika ia kata pula, perlahan, kita telah menjadi engko dan adik, akan tetapi di depan pamanku kau mesti bersikap lebih erat dengan aku, supaya kita mirip suami istri tulen, agar janganlah rahasia kita terbuka, dengan terpaksa, si Ie mengangguk. Lantas berdua mereka pergi keluar. Mereka tidak menemukan Poan Kuiye. Ketika sinyonya tua ditanyakan, dia memilangi bahwa anaknya itu telah pergi dari pagi-pagi sekali mengajak Kimu Soan. Sampai tengah hari barulah Poan Kuiye pulang bersama binatang piaraannya itu, binatang mana sebenarnya masih harus dirawat beberapa hari akibat serangan Siulo Imsat Keng dari Sintong. Begitu tiba dia kata, bangsa tua si Beng itu bersama dua kawannya entah bersembunyi di mana. Bukankah kamu bilang kamu telah membangun tenda di tepi telah jadi dalam rimba aku telah pergi ke sana, apapun aku tidak dapat lihat, bahkan tidak ada tapa kaki juga Beng Sintong itu sangat cerdas licik. Dia segera bercuriga begitu dia melihat sikapnya si orang aneh terhadap senglem. Dia lantas menduga-duga mesti ada sesuatu hubungannya berkenaan menyingkirkan si Aie dan senglem dari rombongannya. Dia cuma tak dapat menerka bahwa senglem ialah keponakannya si orang aneh. Saking curiga dia pikir, mungkinkah Kim, si Aie dan senglem mau berserikat dengan si orang aneh untuk menghadapi aku mengingat ini, dia menggigil sendirinya. Kalau benar, itulah ancaman bahaya untuknya. Mesti aku menjauhkan diri dari mereka. Akhirnya dia mengambil keputusan. Maka tengah malam itu dia ajak Biat Hoa Hoshio dan Kunlun Sanjin menyingkir dengan diam-diam. Sebagai orang-orang kangung berpengalaman, mereka tahu harus berbuat apa. Begitulah mereka meloloskan sepatu mereka, sebagai gantinya, kaki mereka itu dibungkus. Juga mereka jalan di tempat di mana ada rumput tebal. Dengan ilmu ringan tubuh mereka yang mahir, sama sekali mereka tidak meninggalkan tapak kaki. Sungguh lihai hantu tua itu kata senglem. Tentulah selanjutnya dia semakin berhati-hati. Pulau ini luas ratusan li sekitarnya, kalau dia main menyembunyikan diri, mana dapat dia dicari meski mereka sangat lihai, tidak nanti mereka lolos dari pulau ini kata Sia Lai tertawa. Sekarang lebih perlu kita mencari kitab, sesudah itu perlahan-lahan kita mencari mereka untuk membereskannya, senglem mau percaya Sia Ie. Di antara tiga orang itu, cuma Sintong yang dapat melayarkan perahu. Perahu pun telah dirusak biat hoa, untuk memperbaiki itu dibutuhkan waktu sedikitnya setengah bulan. Kalau mereka membuat betul perahu itu, mesti mereka kepergok. Benar ia kata. Memang paling perlu kita lantas mencari kitab silat, supaya Sintong tidak mendahulunya poan kuie mengerutkan kening. Bersama-sama ayah aku mencarinya sudah puluhan tahun, tetap kita tidak berhasil, ia kata. Kau bicara gampang saja, senglem tidak menjadi kecil hati karena kata-kata pamannya itu. Sia Ie, ia bilang, coba kau keluarkan gambar kita itu. Katanya dengan melihat gambar itu kita akan dapat memecahkan rahasianya tempat menyimpannya. Cuma sampai sebegitu jauh kita belum dapat menangkap partinya. Paman telah tinggal puluhan tahun di sini, pasti Paman mengenal seluruh tempat dengan baik, umpama kata selembar rumputnya atau sebatang pohonnya, maka itu mungkin Paman dapat menangkap maksudnya. Sia Ie menurut, ia mengeluarkan dan membeber gambarnya. Poan kuie melihat gambar itu, ia mengawasi sekian lama, lalu ia menggeleng-geleng kepala dan romannya pun putus asa. Gambar apa ini? Katanya. Aku juga tidak mengerti, tapi ia mengawasi terus, romannya sungguh-sungguh, agaknya ia berpikir keras. Paman, apakah kau telah melihat sesuatu? Itu senglem tanya. Raksasa itu aneh kata Poan kuie. Aku tidak dapat memikirnya. Baiklah aku ajak kamu melihat suatu tempat, Paman ini mengajak keponakan itu serta sialai keluar dari gua mereka, mereka memanjat gunung untuk tiba di atas di mana pepohonan sedikit. Selang dua jam, dia berhenti di mulut gunung, untuk memandang puncak gunung yang gundul. Coba kamu lihat, puncak ini mirip apa dia tanya. Siie tengah memikir atau senglem berseru, mirip manusia ah, jangan-jangan si raksasa di dalam gambar dimaksudkan puncak ini kata ia, kata-katanya pun keterlaluan. Itu sebabnya kenapa aku ajak kamu melihat ini, kata Poan kuie. Hanya puncak itu pernah aku mendakinya beberapa kali, di sana tidak ada guanya, cuma romanya mirip patung batu. Mungkinkah kitabnya Kiaw Pak Beng disimpan di dalam puncak itu pula masih ada halnya lukisan dalam gambar, yaitu tentang kedua tangan si raksasa lagi menarik busur. Memang bagian kiri dan kanan puncak ini mirip tangan-tangan. Kalau begitu, mana busurnya juga tidak ada apa-apa yang mirip jemparing, senglem berdiam, juga siie. Tapi bertiga mereka terus mengawasi gambar, otak mereka bekerja. Poan kuie telah mendapat tahu dari siie lelakon gambar aneh itu. Gambar ini dibuat oleh Kiaw Pak Beng sendiri, kata Poan kuie kemudian, gambar ini dibuang ke laut untuk dibiarkan didapati orang yang berjodoh dengannya, maka itu mesti ada artinya. Sekarang kita telah mendapatkan si raksasa, tinggal lain bagiannya lagi, paman bilang di puncak ini tidak ada guanya, kata senglem sesudah ia berpikir sekian lama, akan tetapi mulutnya si raksasa toh di pentang, bukan itulah terjadi karena dua potong batu atas dan bawah, tengahnya menjadi seperti renggangnya, sebesar kepalan cumat, sahuk Poan kuie. Itu bukannya liang atau gua, coba kita naik dan lihat, senglem mengajak. Puncak gundul dan tinggi, tak ada tempat untuk menaruh kaki, tetapi Poan kuie telah mempunyai dadung dan kapak serta pahat, maka tak sulit untuk mereka manjat. Bersama Kim Xiaie ia menggunai ilmu pehkowikeng atau cecak untuk melapai naik, setelah mana mereka membuat sebuah liang, untuk menancap sebatang besi di mana dadung ditambat, dengan begitu dilain saat senglem telah dapat dikerak naik. Mereka manjat terus. Mendekati tengah hari, mereka tiba di batu besar mirip raksasa itu, di bawahnya mulutnya. Mereka mencari tempat untuk menaruh kaki, untuk memandanginya. Yang disebut mulut itu cuma muat sebuah tangan. Juga agaknya tenaga mereka tak cukup guna mementang mulut itu. Telah kita dapatkan mulutnya, sekarang bagaimana dapat kita masuk ke dalamnya? Kata Poan kuie menyeringai. Ia keceleh. Senglem mengawasi sekian lama. Lihat mulut itu katanya. Bukankah ada beberapa bocah giginya? Aku maksudkan batu-batu kecil panjang yang berdiri itu, yang dinamakan rebung batu, apakah artinya gigi-gigi semacam itu? Tanya Seng Paman. Senglem membeber gambarnya. Kiao Pak Beng memberi tanda di situ, katanya, tangannya menunjuk. Si L.M. lihat ke tempat yang ditunjuk itulah mendapatkan, dihitung dari sebelah kiri, jaraknya gigi kedua dan ketiga lebih jarang daripada yang lain-lainnya. Itu artinya lebih lebar. Baik, nanti aku coba, kata Poan kuie. Dan ia mengulur kedua tangannya, dikasih masuk ke dalam mulut itu. Dengan tangan kiri ia memegang gigi yang kedua dan dengan tangan kanan mencekal gigi yang ketiga, terus ia memengkel. Ia menggunai tenaganya. Tiba-tiba terdengar suara berkeresek. Kedua gigi itu bergerak ke kiri dan kanan, batu hancurannya pada meluruk. Apa yang luar biasa, mulut itu lantas terbuka lebar, hingga tubuh seorang-orang dapat merayap masuk ke dalamnya. Ketiganya menjadi heran berbareng girang. Nanti aku coba, kata Seng L.M. yang tubuhnya paling kecil. Dan ia lantas merayap masuk. Aku pun dapat masuk, kata Si E.I. di dalam hati. Pamannya ini bertubuh besar, dia tidak. Tengah ia berpikir itu, ia melihat Poan Kuiye melempangkan tubuhnya dan menyedot nafas dalam-dalam, lalu terdengar tulang-tulangnya pada berbunyi meretak, lalu lagi lantas terlihat tubuhnya menjadi ciut ringkas, maka ketika dia pun merayap, dia dapat merangkang masuk. Bukan main herannya Tok Chiu Hongkai. Di luar dugaannya, orang Sile ini pandai Siu Kut Keng, ialah ilmu menciutkan tubuh. Ia mengetahui ilmu itu tapi baru sekarang melihat untuk pertama kalinya. Benar-benar hebat ia berpikir. Ilmu silat keluarga L.I. didapat dari Kiao Pak Beng dan itu selama Pak Beng belum menyingkir ke pulau ini. Entah bagaimana sesudah dia meyakinkannya lebih jauh seorang diri. Pasti Kong Tian belum dapat mewariskan semua kepandayan guru atau majikannya itu, tetapi kepandainya Poan Kuiye ini sudah mengagumkan. Coba kita berhasil memperoleh kitab rahasia dan berhasil juga memahamkannya, siapa nanti dapat menandingi kita karena orang sudah masuk, si Iye pun menyusul. Karena liang sempit dan batu tidak rata, ia mendapat beberapa luka lecep. Poan Kuiye tertawa melihat luka orang itu. Kalau tahu begini, lebih dulu aku mengajarkan Kasiu Kut Keng katanya. Kau berbakat dan cerdas, di dalam tempo tiga hari, kau tentu dapat menguasainya, mulut gua itu kecil di depan, di dalamnya lebar sekali. Dengan seikat cabang cemara, Poan Kuiye membuat obor, lalu bertiga, dengan berhati-hati, mereka memasukinya lebih jauh. Mulanya mereka menyangka gua itu mestinya aneh, kemudian ternyata, mereka dapat masuk tanpa rintangan apa-apa. Sekian lama mereka berjalan, mendadak mereka melihat cahaya terang. Itukah busur Poan Kuiye berseru? Ah Seng Leng pun berseru. Entah dari apa dibuatnya busur ini. Sungguh luar biasa kokos ya Iye, pernahkah kau melihat busur raksasa semacam ini si Iye maju mendekati, untuk meneliti. Di tembok batu ada menonjol sebuah rebung batu, pada itu tergantung busur yang dimaksudkan Poan Kuiye dan Seng Leng. Busur itu besar luar biasa, sebelumnya belum pernah ia melihatnya. Poan Kuiye menyului dengan obornya. Busur begini besar, mungkin kau tak kuat mengangkatnya, Seng Leng, dia kata. Cobalah kau angkat, si Iye si Iye maju, ia mengulur kedua tangannya, untuk memegang dan mengangkat. Dengan lantas ia menjadi terperanjat saking heran. Ia memang sudah menduga, busur mesti berat, tetapi ia tidak pernah menyangka, ia tak kuat mengangkatnya. Ia baru berhasil sesudah ia mengerahkan tenaga besar. Selain berat, busur pun dingin sekali. Inilah busur Kemalap Putih ia berseru. Poan Kuiye merabah-rabah. Memang Kemalap tetapi bukannya Kemalap Putih yang umum, ia bilang. Inilah Kemala yang didapatkan dari dasar laut. Ketika dulu hari ayahku selulup di laut, ia telah mendapatkan dua potong Kemala semacam ini, kecil sekali, tetapi berat imbangannya beda sepuluh lipat dari Kemala biasa. Talinya busur ini terbuat dari otot tular naga, juga serupa benda yang sukar didapatkan. Inilah busur aneh, jikalau kita bawa pulang ke daratan, pasti dunia rimba persilatan bakal gempar karenanya si Ie tertawa. Siapakah yang sanggup mementang busur ini ia kata. Kalau aku membawanya dengan menggendolnya di punggungku, mungkin belum lewat sepuluh li, punggungku akan sudah bongkok melengkung. Pemuda ini mencoba menarik tali busur, ketika ia menghabiskan tenaganya, ia cuma dapat menarik seperti bulan sisir, tak sanggup seperti bulan purnama. Mari aku pun mencobanya kata Poan Kuei tertawa, lah menyerahkan obor pada seng lem, ia menyarenbuti busur dari si Ie, lantas ia menarik. Dan ia dapat menarik, hingga busur itu melengkung penuh. Si Ie kagum bukan main. Cekong bertenaga besar luar biasa ia memuji. Ketika Poan Kuei mencoba menarik hingga dua kali, napasnya sengal-sengal juga. Jemparingnya busur itu kedapatan di bawahnya rebung batu yang menjadi tempat gantungan. Semuanya cuma tiga batang. Ketika Poan Kuei jumput itu, ia mendapatkan anak panah yang luar biasa juga, sebab yang satu ujungnya, yaitu kepalanya, terpecah dua, dan yang dua lagi, pecahannya lebih lebar. Entah apa maksudnya ketika dulu hari Kiao Chowisoo membuat panah ini, kata Poan Kuei kemudian. Mungkin benar banyak binatang liar di sini tetapi dengan kepandainya saja, bukankah sudah cukup untuk melayaninya jadi, buat apakah panah semacam ini lihat senglem berseru tiba-tiba. Ada lagi benda mustika. Si Ie lantas mengawasi ke arah si Nona menunjuk. Dari tanah terlihat sinar terang hijau. Benda itu mudah terlihat, tetapi barusan orang dibikin heran dan kagum seng panah, perhatian mereka tidak lantas tertarik. Ketika ia bertindak menghampirkan, si Ie dapatkan itulah sebuah pedang, yang nancap di tanah. Barusan ia dapat pengalaman dari busur, maka untuk mencabut pedang ini ia memasang kuda-kuda, ia mengerahkan tenaganya. Tapinya, setelah mencabut, ia keceleh. Melesetlah perkiraannya. Bukannya berat atau sukar, pedang itu justru terlalu enteng, nancapnya tak keras dan kuat, maka itu, ia telah terhuyung dua tindak. Eh, kenapakah tanya senglem heran? Ia lompat menghampirkan. Tidak apa-apa, sahut si Ie. Cuma pedang ini nancap kendor sekali, sembari berkata begitu, ia cabut pedang itu. Mendadak ke ruang itu, yang tadinya cuma diterangi obor, lantas jadi terang luar biasa sekitar tiga tombak, sedang cahayanya, yang hijau, berkilau-kilau. Poan Kuiai periksa pedang itu, tak dapat ia menerangkan dari logam apa terbuatnya. Bertiga mereka menjadi heran dan kagum tak terkirakan. Ketiga-tiganya benda aneh, ketiga-tiganya mustika. Si Ie ingin menguji pedang itu. Ia membabat sebatang rebung batu. Hanya sekali tabas, rebung itu putus. Ketika ia menusuk ke tembok gunung, batunya hancur berjatuhan, nancapnya dalam beberapa dim. Tempo ia memeriksa, ujung dan tajamnya pedang tidak tertekuk atau gompal. Pedang mustika kata si anak muda, Girang. Pasti pedang ini lebih tajam daripada pedang Yuliong Kiam. Kepunyaannya Tongkeng Tian Tongkat dan pedangmu lenyap di dasar laut? Kata Senglem tertawa, maka pedang ini tepat untukmu, inilah pedang keluargamu, kata si Ie, tak dapat aku memakainya, dan ia mengangsurkan pedang itu kepada poan Kuhye. Si orang aneh mengawasi dengan metu, terbuka lebar, nampak ia tidak senang. Ingat, si Ie, kau lah sunsai kami, katanya, kau telah terhitung anggauta keluarga kami, maka apakah kau masih hendak memisahkan diri aku mempunyai tokatong jen pengajaran leluhurku, aku tidak membutuhkan pedang, maka kau ambillah ini tidak ingin si Ie menerima banyak budi dari keluarga Le, akan tetapi kata-katanya poan Kuhye tidak dapat ditolak, atau ia bakal membangunkan rasa curiga, maka terpaksa ia ambil pedang itu. Puas hati poan Kuhye, ia pun Girang. Bukankah benda pusaka kiaw Pak Beng telah didapatkan di situ? Maka mungkin sekali, kitab ilmu silat pun disimpan bersama di dalam ruangan ini juga. Mari kita mencari lebih jauh ia mengajak. Senglem dan si Ie menyambut ajakan itu dengan gembira. Memang bukan main faedahnya akan mendapatkan kitab warisan Pak Beng itu. Kita pasti jauh lebih berharga daripada panah dan pedang. Maka ruang itu lantas diperiksa dengan teliti. Hanya hasilnya, tidak ada. Si Ie penasaran, ia pakai pedang mustikanya untuk mencokel-cokel. Sudah beberapa puluh kali ia membuat liang, masih ia tidak berhasil. Tidak ada tembok batu yang kosong. Cukup sudah kata Senglem. Kalau Kiao Chowisoo menyimpan kitabnya di sini, mesti sudah kita dapatkan, tak perlu ia membuatnya kita merabar-rabar tak hentinya. Benar, kata Poan Kuiye. Kiao Chowisoo telah membuat gambar dia menunjukkan kita datang kemari. Kita berhasil mendapatkan dua macam pusaka secara gampang sekali. Kalau kitab disimpan di sini, mestinya ia telah memberi petunjuknya di dalam gambarnya. Ia lantas ambil gambar itu untuk diawasi dengan seksama. Ia menjadi bingung. Ia tidak dapatkan tanda apa juga, juga tak nampak bagian-bagian yang mencurigakan. Ketika dulu hari Kiao Pak Beng bertemu dengan saudagar yang perahunya terdampar ke pulaunya ini, kata Siye Le, dia telah memberikan janji, siapa dapat membawa pulang tulang-tulangnya ke daratan, orang itu bakal diambil sebagai muridnya, murid dari lain dunia atau lain zaman. Chong Leng Siang Jin yang berhasil mendapatkan buku catatan harian dari saudagar Persia itu, dia telah datang mencari aku, mengajaki aku bekerja sama. Maka itu, kalau benar ada kitabnya itu, mestinya kitab itu disimpan bersama jenazahnya. Ia berada sendirian di sini, kalau dia mati di dalam gua, terang sudah tidak ada orang yang kedua yang dapat menolong mengubur jenazahnya. Bukankah gua ini sukar didatangi dan dimasukinya bukankah di sini pun banyak ular berbisa dan binatang liarnya siapakah dapat datang kemari memang sudah lewat 200 tahun semenjak dia meninggal dunia, walaupun begitu, mestinya ada sisa atau sisa-sisa tulang atau benda peninggalannya. Tapi sekarang, ruang ini tak ada isinya yang lainnya, sepotong tulang pun tidak ada. Maka aku percaya, jenazahnya tentulah bukan dikubur di sini, poan kuih mulai menjadi putus asalah telah mencari puluhan tahun lamanya. Baru dapat panah dan pedang. Sekarang jalan mereka buntu. Senglem menghibur, katanya, meski kita tidak mendapatkan kitab, diperolehnya panah dan pedang pun berarti usaha kita tidak sia-sia belaka, oleh karena seng malam sudah lantas tiba, mereka bermalam di dalam gua itu. Tengah malam itu terdengar suaranya Kimu Soan. Hati poan kuih tak tenang. Ia khawatir binatang piaraannya itu bertemu dengan Sintong. Karena itu ia tidak dapat tidur pulas, baru terang tanah, ia sudah berbangkit bangun, untuk melakukan perjalanan pulang. Di lamping gunung tak jauh dari rumah kedapatan bangkainya seekor harimau. Rupanya Kimu Soan keluar mencari makanan sendiri, kata Senglem tertawa. Lihat betok kepala binatang ini, polonya telah dimakan habis, poan kuih menggeleng kepala. Aneh suaranya Kimu Soan tadi malam, ia bilang. Rupanya dia menemukan sesuatu yang menakuti. Harimau ini pasti bukan terbinasa olehnya. Pula tak mungkin dia takut kepada harimau, jalan lebih jauh, mereka lantas menemukan bangkainya seekor singa, yang kepalanya utuh tetapi lehernya patah dan robek. Terang itu buah tangannya seorang yang liahai ilmu silatnya. Karena di pulau itu tidak ada lain orang, pasti itulah pekerjaannya Beng Sintong. Bertiga mereka terkejut. Sungguh besar nyalinya bangsa tua si Beng itu, kata poan kuih gusar. Bagaimana berani dia datang kemari senglem teliti, dia berpikir, mungkin bangsa tua itu telah mendapat tahu tempat bernahung kita dan senantiasa memasang meta, hingga dia ketahui yang kita telah meninggalkan rumah. Kalau tidak, tidak nanti dia muncul di sini. Dia benar-benar berbahaya, satu hari dia belum disingkirkan, satu hari ancaman bertambah pikiran ini diutarakan kepada Kim Siye. Memang, kata Tok Chiu Hongkai, yang pun berkhawatir. Ia lega sedikit kalau ia ingat bahwa suasana sekarang telah berbah. Biar bagaimana, pihaknya telah menjadi terlebih unggul. Mereka jalan terus. Mereka manjat pohon, untuk turun dari terowongan. Poan kuih memeriksa dengan teliti. Ia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan, tak ada bekas orang datang ke situ. Akhirnya ia tertawa dan kata, mungkin kebetulan saja dia lewat di sini. Jikalau dia berani berterang datang kemari, itulah hal yang aku mengharap pun tidak berani. Umpama kata aku tidak ada di rumah, pelbagai pesawat rahasia juga dapat mengurung padanya lekas. Juga mereka tiba di dalam dan menemuinya rumah, yang tidak kurang suatu apa. Ibunya Poan kuih menerangkan ketika ditanya bahwa ia cuma mendengar suara Kimu Soan mengejar binatang liar, tak ia dengar ada orang menelusup masuk atau hanya datang di sekitar pohon besar. Poan kuih memanggil kedua binatang tiaraannya, untuk diperiksa, ia tidak mendapatkan luka apa-apa di tubuhnya. Maka ia mau menduga, ketika bertemu kedua binatang itu, Beng Sintong semua telah lantas menjauhkan diri. Besoknya mereka memeriksa pula gambar mereka, tetap mereka tak memperoleh sesuatu. Di hari ketiga, dengan membawa Kimo Soan, Poan kuih pergi mencari Beng Sintong. Siie berdiam di rumah, untuk belajar siukut keng, yang cekongnya sudah lantas mengajari padanya. Untuknya cukup berlatih dua hari, lantas ia sudah mengerti, hingga tinggal memahirkannya saja. Ketika Poan kuih pulang, ia sudah paham. Apakah paman berhasil mendapatkan tempat sembunyinya Beng Sintong senglem? Tanya. Ia melihat ruman gembira dari pamannya itu. Bangsat tua itu benar lihai, sahup Poan kuih. Entah dia pakai daya apa, dia dapat membuat Kimo Soan tidak berhasil mencium baunya. Cuma, meski demikian, aku berhasil mendapatkan suatu yang berharga, apakah itu senglem? Tanya, bernapsu. Siie, mari gambarmu, kata Poan kuih. Mari kita periksa pula, Siale menurut, ia membeber gambarnya. Menurut gambar ini, si raksasa memanah gunung dengan panah raksasanya juga, kata orang aneh Siale itu, maka itu sekarang aku mau menduga, tempat simpannya kita puasiat ita mesti ada hubungannya dengan panah ini. Tadi aku pergi ke gunung berapi di depannya manusia raksasa itu, di sana aku melihat samar-samar sebuah batu gunung yang mirip dengan apa yang dilukiskan di dalam gambar ini. Inilah dia. Aku melihatnya makin mirip, kabar itu benar menggirangkan, sampai malam itu mereka tak dapat tidur nyenyak. Besoknya pagi semua orang tetap bergembira, kecuali senglem yang agaknya rada berduka. Pian tak mensiasiakan orang yang rajin dan tekun, kata siie-ie tertawa. Kali ini tentulah kita bakal berhasil. Aku pun mengharap demikian, kata si nona, yang menarik napas dalam. Semoga kali ini kita berhasil. Hanya aku khawatir, aku khawatir sekali, kau khawatirkan apa tanya siie-ie. Aku khawatir, setelah kitab didapatkan, kau dan aku bakal berpisahan, berkata senglem. Apabila aku memikir itu, sungguh, aku lebih suka tak usahlah kita mendapatkannya, siie-ie berdiam. Inilah kekhawatiran si nona yang tidak disangka-sangka. Hatinya gentar. Tak ia kira ia dihargai si nona melebihkan kitabnya Kiau Pak Beng itu. Mau atau tidak, ia merasa terharu juga. Jikalau begini lagak-lagaknya, pikirnya pula, umpama kata kitabnya Pak Beng telah diketemukan dan kita pulang ke darat, tentu sekali tak mudah aku melepaskan diri daripadanya, tapi ia mesti bersandiwara, maka ia paksakan diri tertawa. Kau ngelamun katanya. Keluargamu mencari kitab, lamanya sudah 200 tahun, sekarang harapan baru timbul, kenapa kau bukannya bergirang? Kenapa kau memikir sebaliknya, yang tidak-tidak laginya masih belum ketahuan kapan waktunya kita dapat berlayar pulang? Ketika itu poan kuie sudah siap sedia, maka syukur bagi sia-ie, sengpaman atau cekong itu lantas mendesak, hingga senglem mesti melupakan kekhawatirannya itu. Poan kuie tidak mengajak kedua binatangnya, yang ia tinggal untuk menjaga rumah. Ia memeriksa semua perangkapnya, sedang ibunya diminta berdiam di tengah-tengah perangkap pusat, untuk sekalian berjaga-jaga. Ia mau percaya, kalau toh rombongan bengsin tong memaksa masuk, mereka itu tak akan dapat berbuat banyak. Gunung berapi di pulau ini ialah gunung mati, tak lagi ada letusannya, dan lahar pun kering dan menjadi karang yang beraneka macamnya. Kesana poan kuie mengajak keponakan dan sunsainya cucu menantu itu. Dengan gampang mereka menemukan batu karang yang disebutkannya, batu yang mirip dengan lukisan dalam gambar. Di situ tidak ada tanda sesuatu. Siali menghunus pedangnya. Coba aku besarkan mulutnya, katanya. Jangan. Jangan senglem mencegah. Kenapa tanya si suami tetirun? Apakah kau ada dayamu yang lain kau lihat renggangan ini, kata senglem? Tidakkah ini mirip liang kunci? Siapa tahu kalau di dalam sini ada pesawat rahasianya. Kalau dugaanku benar dan kuncinya dibikin rusak, pastilah kita tidak dapat membukanya. Poan kuie dan Siali mengawasi sekian lama. Ah seru si paman. Aku lihat renggangan ini sama besarnya dengan pecahan ujung panah. Tunggu, nanti aku coba dari tiga batang jemparing, yang satulah yang paling cocok ke liang renggangan mirip liang kunci itu, akan tetapi ketika diputar, liang itu tidak bergerak. Poan kuie heran dan masgul. Mungkin kita ngelamun, katanya. Sabar, kata si ya i e. Kita jangan rusak liang ini. Mari kita memeriksa dulu bagian lain lagi, ia lantas merayap naik, sampai di atasannya batu itulah coba menggoyang, ia gagal, bahkan tangannya terasa sakit, ia sendiri hampir terpeleset jatuh. Ia mencoba mencolek dengan pedangnya, masih ia tidak berhasil. Mungkin poan kuie yang kuat juga tak dapat menggempur batu ini, pikirnya. Selagi si ya i e berkutat, senglem mengawasi gambar, matanya bekerja, pikirannya bekerja juga. Tiba-tiba ia katanya ring, lihat, paman. Menurut gambar ini, si raksasa menghadapi gunung berapi. Kenapa paman tidak mau mencoba memanahnya? Kata-kata ini menyadarkan poan kuie. Benar katanya, yang lantas menjadi girang. Dasar kau. Yang pintar lepoan kuie berjalan seratus tindak lebih, ia menyiapkan panahnya dan mengincar, tangan kirinya ditekuk ke depan, tangan kanannya menarik ke belakang. Maka melengkunglah biang panahnya, bagaikan bulan purnama. Ketika ia melepaskan cekalan tangan kanannya kepada anak panah, melesatlah anak panah itu yang panjang, tepat mengenai bagian yang renggang dari batu di depannya, yang diincar itu. Menyusul meletiknya batu-batu hancur yang berapi, di sana terbukalah sebuah pintu batu yang berdaun dua. Pintu yang berat itu harus dihajar dengan panah, dihajar dengan keras dan kaget, barulah dapat terbuka. Tadi poan kuie menusuknya dengan anak panah, ia menggunai tenaga lengannya, tidak ada hasilnya, sebab tenaga lengannya itu tak dapat melawan tenaga panah. Poan kuie dan senglem girang bukan kepalang. Paman, pintu telah terbuka si nona, atau keponakan wanita, berseru. Hari ini pasti kita akan mendapatkan kitab ilmu silat itu. Pasti dapatlah kita menghibur leluar kita. Poan kuie girang berbareng berduka. Ia terharu sekali. Bersama-sama ayahnya ia mencari kitabnya Kiaw Pak Beng itu, lalu ayahnya mati sengsara di pulau mencil ini. Ia sendiri, ia mesti hidup peluhan tahun, terpisah dari dunia, sampai sekarang ia telah berusia lanjut. Di atasan ia, beberapa leluhurnya pun telah berkorban dalam usaha mereka mencari kitab ilmu silat itu. Baru sekarang ia berhasil. Selagi terharu dan bergerang itu, ia angkat kepalanya, berdongak, mendadak ia tertawa lebar. Tapi, meski ketafa, ia mengucurkan air mata. Setelah itu, Poan kuie lantas merasa sangat letih, napasnya memburu. Barusan, waktu memanah itu, ia telah menggunai tenaga terlalu besar. Si Ie menolongi menggendol busur yang besar itu, di dalam hatinya ia kata, syukur kita bertemu dengan lepoan kuie ini. Tanpa pertolongan dia, percuma kita menemukan panah ini, pintu batu itu tetap tidak bakal dapat dibuka, bertiga mereka lantas bertindak memasuki pintu. Itulah sebuah lorong yang panjang. Kapan mereka sampai di ujungnya, mereka menghadapi sebuah pintu batu lainnya. Hebat Poan kuie mengeluh. Ia letih sekali dan belum pulih tenaganya. Mana dapat ia menarik pula busur raksasa itu seng lem menyului dengan obornya. Paman, lihat dia berseru. Lihat, di sini ada peninggalan tulisan tangannya Kiao Chowisupoan kuie melihat tempat yang ditunjuk keponakan itu. Ada belasan huruf melesak di tembok. Pasti itulah hasilnya tekanan jeriji tangan Kiao Pak Beng yang menggunai it, Cie Siantang, ilmu sebuah jeriji. Ia lantas membaca. Untuk girangnya, itulah teori atau ajaran melatih tenaga dalam yang dinamakan Tai Chiu Tian Toh Wila Plihan Hiye, siapa dapat melatih dengan ilmu itu, sebentar saja keletihannya bakal nyap dan dia menjadi segar pula. Dalam keluarga lem memang ada ilmu semacam itu, hanyalah sudah tidak lengkap lagi, cuma permulaannya saja, maka syukurlah di sini bisa didapatkan yang lengkap dan sempurna. Tanpa ayah lagi, Puan Kuie lantas berlatih menurut ajaran Kiao Pak Beng ini begitu ia selesai, begitu ia memperoleh hasil. Bahkan sekarang ia merasa jauh terlebih segar. Sungguh Kiao Chowisupoan kuie saking girang. Rupanya pada 200 tahun dulu Chowisupo telah menduga, aku bakal memasuki tempatnya ini dan bakal tak kuat memanah untuk kedua kalinya, maka di sini ia meninggalkan ini ilmu Tai Chiu Tian Toh Wila Plihan Hiye. Pintu itu sama dengan pintu yang pertama tadi, ada garisnya yang menjadi sambungan kedua daun pintu, maka pastilah anak panah dibutuhkan untuk membukanya. Kau berdiri di samping pintu dan menyului dengan obormu, Puan Kuie kata pada seng lem kemudian. Ia sendiri mundur sedikit, untuk menyiapkan busurnya, yang ia minta dari siya iye. Ia tidak menanti lama akan memanah. Benar hebat Kiao memanah itu. Tepat kenanya. Kedua daun pintu lantas terbuka seperti pintu di depan itu. Pintu ini pun menjurus kepada sebuah lorong yang panjang. Ketika seng lem bertiga memasukinya, kembali mereka menghadapi pintu batu, yang sama segalanya. Panjangnya lorong pun tak berjauhan. Pula di tembok ada ukiran huruf-huruf oleh jari tangan Kiao Pak Beng, ukiran bagian kedua dari pelajaran Tai Chiu Tian Toh Wila Plihan Hiye tadi. Dengan kegirangan, Puan Kuie lantas melatih diri. Ia sangat letih tetapi lantas keletihannya itu lenyap, diganti dengan kesegaran. Maka ia pun dapat lantas bekerja pula. Dengan anak panahnya berhasil ia membuka pintu rahasia ini. Sekarang mereka menjadi kagum luar biasa. Begitu kedua daun pintu terpentang, begitu mata mereka menjadi silau. Di sini terdapat cahaya terang dan yang berkilauan. Itulah sebuah kamar di mana antaranya ada sebuah sinkam yang memuat lengkap tulang belulang seorang yang lagi duduk bersila, tangannya memegang sejilid kitab. Yang menyilaukan ialah banyaknya pelbagai batu permata di dalam kamar itu. Pastilah itu harta yang dulu hari dikumpul Kiao Pak Beng, yang sekarang menemani tulang-tulangnya di dalam kamar rahasia ini. Poan Kuei berdiri tercengang. Kegirangannya meluap-luap lantaran sekarang ia lagi menghadapi benda yang dicari itu, yang setiap malam ia seperti buat impian. Siaie pun heran dan kagum, tetapi matanya bekerja. Maka di tembok samping ia menampak beberapa baris huruf, yang begini bunyinya, seumurku ada tiga hal yang membuat aku menyesal dan penasaran. Yang pertama yaitu tidak dapat aku bertempur pula secara memuaskan dengan Tio Tan Hong. Yang kedua aku tidak mempunyai ahli waris ilmu silatku ini. Dan yang ketiga aku tidak sanggup pulang ke daratan Tiongkok. Siapa dapat mewakilkan aku memuasi ketiga keinginanku itu, dia boleh mengambil dan memiliki harta berikut kitab warisanku ini. Pesan Kiao Pak Beng di saat meninggalnya, membaca surat wasiat itu, Kim Siaie berpikir, inilah hebat. Sampai di saat ia bakal menutup matu, ia masih tak lupa niatnya menempur pula Tio Tan Hong. Ia tentu tidak menyangka bahwa selewatnya 200 tahun barulah kami yang menemui surat wasiatnya ini, hingga bukan saja Tio Tan Hong sudah tidak ada di dalam dunia, bahkan turunannya pun tak tahu di mana adanya. Tapi dua pesannya yang terakhir, dapat Lai Senglem mewujudkannya, ketika itu Poan Kuiye sudah sadar dari tergugunya dan ia bertindak menghampirkan sinkam, tangannya diulur untuk mengambil kitab di tangannya patung tengkorak. Justeru itu Senglem menjerit tajam, Paman, hati-hati belum berhenti jeritan nona itu atau tengkoraknya Kiau Pak Beng roboh di barngi teriakannya Poan Kuiye, yang roboh ke lantai, sedang kitab di tangannya rongkong turut jatuh dengan pecah rusak menjadi sehelai dengan sehelai. Poan Kuiye bergulingan dua kali, dengan napas sengal-sengal yang kata, jangan pegang kitab itu. Lekas berlutut dan mengangguk kepada cowis untuk memohon maaf Senglem maju mendekati lembaran-lembaran kitab itu, yang kosong, tak ada hurufnya satu pun jua, sedang setelah lewat dua ratus tahun, keatasnya sudah tetpok atau amoh. Ia menjadi putus asa hingga ia bertanya, Paman, bagaimana Poan Kuiye tapinya menyahuti, Lekas berlutut dan mengangguk. Lekas minta maaf dalam bingungnya, Senglem menurut, Ia lantas menjalankan kehormatan terhadap cowis itu, kemudian baru ia mengangkat kepalanya. Lebih dulu daripada itu, meja batu telah berkisar, maka di belakang sinkam terlihat sebuah kotak kemala. Bersama-sama si E.I., si Nona menghampirkan, untuk mendekati. Pada tutup kota ada huruf-huruf yang berbunyi berikut, Kau telah memberi hormat padaku, itu tandanya, kau telah menjadi muridku di dunia lain. Kitab di tanganku ada racunnya, jangan sekali disentuh. Isi kotak ini ialah kitab yang tulen. Untuk membuka kotak kemala ini, pakailah pedang mustika yang aku ariskan. Jikalau kau dapat memenuhi keinginanku ini, maka terhiburlah hatiku. Semua barang peninggalanku ini, aku ariskan kepada kau. Kiau pak beng, di lain dunia. Kiau pak beng sangat cerdik dan memikir jauh, maka juga di saat hari terakhirnya itu, ia telah mengatur semua dengan sempurna, lah tidak menghendaki orang datang cuma untuk mengambil kitabnya, maka ia ingin orang itu menjadi muridnya, untuk melakukan pesannya. Untuk orang yang temaha akan kitabnya, ia menyediakan kitab palsu itu yang beracun. Untuk senglem, upacara kehormatan itu sebenarnya tak perlu lagi, sebab si nona turunan Lekong Tian dan Lekong Tian itu berbareng menjadi kuasa rumah dan muridnya. Habis mengambil kotak, senglem tidak segera membukanya, lalantas menghampirkan pamannya. Poan Kuiye sudah bangun dan duduk bersilah, dari kepalanya terlihat tua putih. Sekian lama ia memusatkan perhatiannya, baru ia dapat menyeringai. Katanya, aku mungkin dapat hidup untuk tiga bulan lagi, tetapi karena kita berhasil mendapatkan kitabnya Kiao Chowesu, mati pun aku puas. Jikalau aku telah menutup mata, aku minta kamu sukalah bawa tulang-tulangku dan tulang-tulangnya Kiao Chowesu pulang ke rumah, racun di kitab palsu Pak Beng. Racun sangat jahat, terkena itu orang dapat mati seketika, hanya setelah berselang 200 tahun, racun itu sudah berkurang liahainya, maka itu, Poan Kuiye masih dapat bertahan, sedang Poan Kuiye ialah jejaka asli, dan semenjak kecil ia telah meyakinkan ilmu silat Tong Chukeng dapat mendesak racun menjadi berdiam di kakinya, di jalan darah Yong Chowan. Senglem mengerti hal racun, habis memeriksa pamannya, ia kata, Paman, jangan khawatir. Tenaga paman belum cukup kuat, maka racun itu baru dapat didesak ke ujung kaki. Kalau nanti paman sudah meyakinkan isi kitab, dapat paman mengusir habis, bahkan setelah itu, paman bakal jadi tambah kuat luar biasa. Jangan paman takut sinar matanya Poan Kuiye memain, ia mendapat harapan. Setelah berpikir sejenak, kembali matanya guram. Ia menggeleng-geleng kepala. Kau cuma tahu satu, tidak tahu dua, katanya. Meski benar kitab ini memuat pelajaran istimewa tetapi untuk ku sudah tidak ada fakadahnya lagi, racun itu lihai luar biasa, Poan Kuiye mesti mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, baru ia dapat menolak, mendesak sampai di ujung kakinya, di dekat jalan darah Yong Chowan. Karena mesti mengerahkan seluruh tenaganya, ia jadi tak dapat memisahkan tenaga untuk berlatih lagi. Pula tenaga dalamnya itu setiap hari akan berkurang, hingga dengan sendirinya, racun akan bekerja semakin hebat. Mungkin paling lama ia dapat bertahan tiga bulan, atau racun bakal menyerang jantungnya. Dan itu berarti akan habis sudah jiwanya, senglem tunduk, ia berpikir. Tidak lama, ia mengangkat kepalanya dan terlihat air mukanya terang. Bahkan ia tertawa dan kata, Paman, kau cuma tahu satu, tidak tahu dua, Poan Kuiye heran. Apa tanyanya? Kami berdua, dapat kami menggunai tenaga dalam kami untuk membantu Paman, kata Seng Keponakan. Paman itu menggeleng kepala. Ia memandang Sia Ie, ia membungkam. Senglem dapat menebak hati Paman itu, ia tertawa pula. Sekarang ini memang tenaga dalam Sia Ie beda jauh bila dipadu dengan tenaga dalam Paman, katanya, dan tenaga dalam Ku juga tidak berarti. Akan tetapi kita masih mempunyai waktu tiga bulan. Jikalau kita melatih diri menurut ajaran kitabnya Kyao Chowesu, siapa tahu kita tak akan peroleh kemajuan pesat matanya. Poan Kuiye lantas menyorotkan sinar harapan. Memang yang ia khawatirkan ialah tenaga dalam Sia Ie tak cukup kuat guna membantu padanya. Beberapa kali ia pernah menempur si anak muda, ia tahu habis tenaga orang. Kalau Sia Ie membantui ia, ia bisa disambung umurnya sampai satu tahun. Sebaliknya, Sia Ie sendiri akan berkurang tenaga dalamnya itu. Di situ ada Beng Sintong, itu artinya mereka terus terancam bahaya. Kalau tenaga mereka lemah semuanya, bukankah bahaya menjadi terlebih besar sekarang? Ia mendengar pikiran Seng Lem itu, hatinya terbuka. Seng keponakan benar. Ia boleh mengandalkan bantuan kitabnya Kyao Pak Beng. Mari kitab itu, kasih aku lihat, ia minta. Mari aku periksa apakah ada obat atau care untuk membuat tambah tenaga dalam-dalam waktu yang singkat. Seng Lem menyerahkan kotak Kemala. Kotak itu kecil, tetapi sama seperti busur Kemala, beratnya luar biasa. Sia Ie segera menggunai pedangnya guna mengorek kotak itu. Mulanya ia menggores, terus ia menyongkel. Terbukalah kotak itu. Kagum ia. Tanpa pedang itu, sulit untuk membukanya. Heran Kyao Pak Beng, bagaimana caranya dulu hari dia menutupnya pasti bagus dan kuat sekali kalau kotak ini aku bawa pulang ke daratan dan menyuruh tukang yang pandai membuatkan aku tameng untuk melapis tubuhku, pikirnya. Poan Kuei sendiri segera memeriksa kitab ilmu silat itulah menggunai waktu satu jam untuk membacanya. Akhirnya ia menjadi girang sekali dan sangat memuji. Sungguh Kyao Chowisw seorang manusia luar biasa katanya. Kitab ini membuatnya orang mengerti jelas banyak kesulitan ilmu silat apakah ada di antaranya. Kyao mempersingkat pelajaran tanya Senglem. Inilah yang ia anggap paling penting. Ada, sahup Poan Kuei. Itulah pelajaran gabungan lurus dan sesat. Kalau Siyee memahamkan ini, mungkin dalam. Waktu tiga bulan ia akan berhasil menambah tenaga dalamnya berlipat ganda, Senglem menjadi girang sekali. Benar, cukuplah itu katanya Koko Siyee. Besok kau boleh mulai belajar. Ia berkata sambil menoleh kepada si anak muda, atau ia menjadi haran. Ia mendapatkan air muka yang tak berfur gembira atau ragu-ragu. Hanya sekejap, Siyee berkata, Buat guna cekong, aku akan pelajarkan itu. Ada keberatannya Siyee meyakinkan ilmu kepandainya Kyao Pak Beng. Bukankah Pak Beng seorang hantu pada tiga ratus tahun yang lampau? Ia pun tak sudi menjadi murid Pak Beng murid dari lain jaman. Tapi di samping itu ia insyaf, tanpa ia mempelajarinya, Tidak ada lain jalan untuk menolongi Poan Kuei. Menolongi Poan Kuei pun berarti menolongi mereka sendiri. Terpaksa, bertentangan dengan suara hatinya, Ia menyerah, suka ia mengalah. Hanya di dalam hatinya ia berjanji, Kecuali untuk menolongi Poan Kuei, Tidak nanti aku menggunai kepandainya Pak Beng, Ia pun tidak mengangkat guru pada Pak Beng. Poan Kuei lantas bekerja, Memasuki tulang-tulangnya Pak Beng ke dalam kantung. Karena ia menghawatirkan tenaganya habis, Ia tidak mau mengangkat pulang busur kemalaraksasa yang sangat berat itu. Maka busur itu terpaksa ditinggalkan di dalam gua. Di dalam perjalanan pulang, sinar matahari nampak merah bagaikan darah. Kiranya seng waktu ialah maghrib. Poan Kuei berjalan cepat. Ingin ia memberi kabar girang pada ibunya. Mendekati tengah malam baru mereka tiba di luar rimba rumah mereka. Langsung mereka memasuki rimba dan menjat pohon. Di sini Poan Kuei terperanjat, hingga hatinya berdebaran. Ia melihat ada baret pada batang pohon yang besar itu. Ia jadi bercuriga dan lantas menyangka, Mungkinkah Beng Sintong telah datang kemari Siaie dan Senglem pun heran. Lekas-lekas mereka masuk di terowongan pohon. Siaie jalan di muka dengan pedang di tangan. Poan Kuei jalan di belakang. Senglem, yang memegang ngobor, jalan di tengah. Ketika baru tiba di ujung terowongan, Siaie berkata kaget, Ini toh kunlun Sanjin Imam itu rebah meringkuk di ujung tembok, Jidatnya bolong, tubuhnya tertancap beberapa batang jemparin. Ia sudah tidak bernyawa. Dia terkena perangkap, kata Poan Kuei. Pasti di waktu dia memegang pintu dia terpanah, Lantas Kimosoan melukainya. Entah si bangsa tua Sibeng, dia turut terjebak atau tidak, Di antara empat hantu yang datang dari Tibet, Kunlun Sanjin yang paling lumayan, Sekarang dia mati kecewa, Siaie terharu juga. Hati mereka itu menjadi tidak tenang, Semuanya bergelisah. Ibu. Ibu Poan Kuei memanggil-manggil. Ibu. Ibu demikian kumandang di dalam gua itu. Suara Seng Ibu tak terdengar. Sebisa-bisa orang aneh ini menenangkan diri, Tetapi ketika ia menolak pintu batu, Ia bekerja sebat. Baru jalan sepuluh tindak, Atau ia menjadi kaget. Di depannya terlihat bangkainya Kimosoan yang betina. Kehebatan masih berlangsung. Di pintu kedua kedapatan bangkainya binatang itu yang jantan. Itulah hebat. Cuma Beng Sintong yang dapat membinasakan kedua ekor binatang istimewa itu. Bukan main gelisahnya Poan Kuei. Kenapa Beng Sintong bisa masuk begini jauh? Ia tanya dalam hati. Apa mungkin Ibu tak berdaya mengerjakan pesawat rahasianya? Benarkah dia tak dapat dipengaruhi justru itu? Hidung mereka menangkap bau harum, Yang membuat kepala mereka sedikit pusing. Sia Ie lantas menahan napas, Tapi ia kata perlahan, Inilah asap lupa ke Beng Ngokou. Toan Hun Hiu Ialah asap pulas pada saat jam 5 pagi ayam berkoko. Seng Liam segera mengeluarkan obat, Ia mengasihkan masing-masing sebutir pada Sia Le dan pamannya, Untuk mereka lantas mamah dan telan. Ia sendiri turut makan juga obatnya itu. Ia kata, asap Hiu ini sangat lihai, Inilah bukan Hiu kepunyaan sembelarang orang. Kang Ounona le biasa merantau seorang diri, Maka itu ia menyimpang obat pemunah itu. Poan Kuih kuat sekali, Ia tak membutuhkan obat pemunah itu, Tetapi ia baru terkena racunnya. Kiao Pak Beng racun yang istimewa lihai. Maka itu, Ia perlu makan juga obat itu. Sekarang ia pun lagi bingung. Ibu, Ibu ia memanggil-manggil pula. Tetapi ia tetap tidak mendapat jawaban. Paman, Apa kita tidak keliru jalan Seng Liam? Tanya. Kenapa kita belum juga sampai di pintu Soan Muih? Poan Kuih berdiam, Matanya mengawasi tajam. Akhirnya ia menyeringai. Ah, Mataku kabur katanya. Pergi kau jalan di depan Seng Liam telah mengenal baik gua itu, Dengan ia jalan di depan, Sebentar saja mereka telah sampai di pintu pusat. Tapi sekarang ia berkhawatir sangat. Pikirnya, Paman terkena racun, Kalau benar Beng Sintong ada di dalam sini, Siapa yang nanti melayani dia? Tengah si Nona berpikir, Poan Kuih sudah menolak pintu, Atau segera terdengar bentakan dari dalam? Berhenti benarlah, Itulah Beng Sintong di dalam gua. Bahkan dia sekarang terlihat sangat bengis, Sedang tangan kirinya menjambak punggungnya si Nyonya Tua, Nyonya Lai Tiong Chu, Ibunya Poan Kuih. Di samping Sintong berdiri di Atho Ahwasyu. Pendeta ini juga beroman menakuti, Sebab di samping tertawanya yang dingin, Mukanya pada baret berdarah. Beng Sintong mengerti ilmu Kiebon Patkua, Maka itu dapat dia masuk ke dalam gua istimewa ini, Sedang ia pun dibantu asap hyonya yang luar biasa itu. Tak beruntung Kunlun Sanjin, Imam dari Tibet itu. Toan Hun Hio dari Sintong ada obat kepunyaan muridnya, Kie Sio Hong, Si Malaikat Copet. Asap hyo itu mempunyai kekuatan melupakan sejauh satu li Dan dapat bertahan selama 12 jam. Maka cuma orang yang sangat mahir tenaga dalamnya tak kena terobohkan itu. Atau orang harus mempunyakan kayu, Yaitu obat pemunahnya. Kie Sio Hong diangkat jadi murid, Sebagai persembahan ia memberikan obat pulasnya itu. Sintong tidak membutuhkan itu, Tapi ia menyimpannya sebab ia anggap itulah barang permainan yang menarik hati, Ia biasa membekalnya, Tidak disangka di sini ia telah mempergunakannya. Sebaliknya Poan Kie semua tidak menyangka sekali sebagai seorang guru besar, Sintong sudi menggunai asap pulas itu. Sintong telah memasang meta, Ia mendapat tahu Poan Kie bertiga pergi keluar, Maka ia lantas mengajak Kun Lun Sanjin dan Biat Hoa Hwasyo pergi menyateroni gua orang, Begitu ia memasuki terowongan, Untuk menjaga diri, Sintong lantas menyulut asap pulasnya itu. Ibunya Poan Kie telah lantas mendapat tahu ada orang asing masuk ke guanya, Ia mengerjakan perangkapnya, Tetapi berbareng dengan itu, Ia kena mencium bau hiu, Hingga tak ampun lagi ia roboh. Lacur Kun Lun Sanjin, Dia terpanah mati dan Biat Hoa terluka. Kun Lun Sanjin diserang Kimo Soan, Tetapi kedua binatang itu bergantian dihajar mati Sintong dan Biat Hoa. Semasuknya mereka ke dalam, Tak susah-susah, Sinyonya tua kena ditawan si orang Shibing. Sebagai seorang cerdik, Sintong merusak semua perangkap, Ia memeriksa seluruh gua, Untuk melihat jalan keluarnya, Guna nanti ia mengundurkan diri, Habis itu, Ia terus berdiam, Menanti pulangnya Poan Kie bertiga. Melihat ibunya terjatuh di tangan musuh, Poan Kie kaget, Gusar dan berkhawatir. Sintong tertawa dingin dan mengancam, Jangan kau maju lagi satu tindak, Atau aku nanti gempur ibumu, Hingga dia binasa seketika habis, Apa kau mau bentak Poan Kie? Sintong tertawa lebar. Tidak apa-apa sahutnya. Apa perlunya aku datang kemari, Kau tentunya telah ketahui sendiri. Asal kau serahkan kitab silatnya Kiau Pak Beng, Tidak nanti aku mencelakai ibumu mukanya Poan Kie menjadi pucat. Kau kasih ketika untuk aku bicara sebentar dengan ibuku, Ia bilang. Sintong tertawa pula. Ibumu masih hidup, Kau jangan takut ia bilang. Ia lantas menjejali sebuti robat ke dalam mulutnya si nyonya tua serta membebaskan juga jalan darahnya yang ia telah totok. Berbareng mana ia kata keras pada nyonya itu, Lekaskah suruh anakmu menyerahkan kitabnya Kiau Pak Beng pada kunyonya itu mendusin dengan cepat, Dengan roman sangat membenci ia awasi si orang si Beng, Kemudian ia berpaling pada anaknya untuk menanya, Apakah benar kau telah dapatkan kitab itu? Nada suara itu tercampur nada kegirangan. Biar bagaimana, Poan Kie kurang pengalaman, Tak dapat ia mendusta. Ya, ibu, sahutnya. Syukur si Lai telah membawa peta gambarnya, Maka kitab itu telah dapat dicari anak. Berkata si ibu, Ayahmu terbinasa karena kitab itu dan kau sendiri berkorban di sini karenanya, Maka itu jangan kau serahkan kitab tersebut pada jahannam ini. Aku sudah tua, kematianku tidak harus disayangi, Maka kitab itu, kau mesti simpan dan lindungi Sintong menjadi sangat gusar, Segera ia menotok sinyonya. Bagus serunya. Ibumu mau mampus. Bagaimana dengan kau ia bersikap bengis sekali? Poan Kie sangat berbakti dan menyayangi ibunya, Tidak dapat ia membiarkan ibu itu dibinasakan secara demikian, Tetapi kitab itu demikian berharga, Untuk itu ibunya bersedia mengorbankan jiwa. Bagaimana sekarang bukankah kitab itu pusaka keluarganya Dan telah meminta banyak korban jiwa Aku akan menghitung sampai sepuluh Sintong Kata melihat orang ragu-ragu. Jikalau kau tetap tidak mau menyerahkan kitab itu, Aku bersedia mati bersama ibumu Jago ini mengerti, Kalau ia lantas membinasakan sinyonya tua, Sukar untuk ia lolos dari gua itu. Biar bagaimana, Ia pun cari. Matanya Poan Kie lantas mengucurkan air. Tak usah kau menghitung ia kata. Aku nanti serahkan kitab itu Sintong tertawa bergelak. Bagus serunya. Kaulah seorang hutan tetapi kebaktianmu harus dipuji. Nah, mari serahkan kitab itu Poan Kie mengeluarkan kitabnya. Ia maju setindak. Ia mengulurkan tangannya. Berhenti Sintong membentak. Kau beber kitab itu, kau taruh di ujung tongkat sembari berkata begitu, Dengan tangan kiri ia mengancam punggung sinyonya, Dengan tangan kanan ia menyodorkan tongkatnya biat hoa huasyu. Ia berlaku hati-hati karena ia bercuriga orang nanti menggunai siasat untuk menerjang secara tiba-tiba. Berbahaya kalau Poan Kie datang terlalu dekat padanya. Sebaliknya Poan Kie jujur dan terhormat. Tak mau ia main gila. Cuma, dengan hati sangat mendongkol, ia membeber kitabnya, untuk diletaki di atas tongkat. Ambilah ini katanya nyaring. Lekas lepaskan ibuku bukan main girangnya Sintong, hingga dia tertawa terbahak-bahak, Hanya belum lagi ia menutup mulut, sekonyong-konyong terdengar si nyonya tua menjerit keras dan tubuhnya roboh sebagai balok, Roboh nguseruk ke depan, dari mulutnya menyembur darah hidup. Nyonya ini tak ingin anaknya menyerahkan kitab itu, ia mengorbankan diri. Selagi anaknya itu bicara dengan Sintong, diam-diam ia mengerahkan tenaganya, Dengan ilmu kaum sesat yang dinamakan Tianmokai Tehian Kang, yaitu ilmu hantu langit memecah tubuh, Ia memutuskan semua otot-ototnya yang utama hingga ia roboh dan mati seketika. Sintong repot bicara, ia pun tidak menyangka jelek, ia kena diselomoti, Maka itu, ia pun kaget. Tapi ia sempat menolak tubuh orang hingga jatuh. Cuma karena tenaga dalam si nyonya telah tersalurkan ke tangannya yang ditempel di punggung nyonya itu, Tak merasa ia bahwa ia pun telah terkena gempuran hingga ia memperoleh luka di dalam. Beng Sintong kaget begitu juga Poan Kuei bertiga. Tapi melainkan sebentar, Sintong sadar terlebih dulu, Maka ia lantas menarik tongkat di tangannya, guna menyambar kitabnya Kiao Pak Beng. Poan Kuei pun segera tersadar, sambil berseru hebat, dia lompat maju, untuk menerjang. Sintong sangat sebat, ia membuang tongkatnya Biat Hoa, Diarahkan ke lehernya Kim Syele, tangan kirinya menyambar kitab. Justeru itu, serangan datang. Poan Kuei menggunai dua-dua tangannya, tangan kanan menuju ke batok kepala, tangan kiri ke pundak. Masih sempat Sintong menggunai kedua tangannya, untuk menangkis, guna menghindarkan diri dari serangan itu. Maka beradulah tangan mereka, suaranya keras sekali, anggauta dalam tubuh mereka turut berguncang, hanya berbareng dengan itu, Sintong. Tong mendapat kenyataan tangannya si orang hutan tak sekuat semula, kalau tidak, ia bisa sedikitnya terpukul mundur. Tidak ayah lagi, ia berontak, untuk melepaskan lengan kirinya, yang kena tercekal Poan Kuei. Karena kedua pihak sama-sama memegang kuat, ketika tangan mereka terlepas satu dari lain, lengan mereka patah sebatas sikut, dan kita pun terbeset menjadi dua. Ketika itu juga terdengar satu suara keras. Itulah suaranya. Tongkat Biat Hoa Hwesio, yang dipakai Sintong menyerang si Aie. Si pengemis Aie dan melihat serangan, dia berkelit, sambil berkelit, dia menabas. Maka kutunglah tongkat itu menjadi dua potong dan kuningannya jatuh ke tanah. Habis itu si Aie berlompat kepada Sintong, untuk menikam. Sintong berkelit sambil berseru, sambil juga menyerang dengan pukulan Siulo Imsat Keng, maka itu serangannya si Aie gagal dan si Aie kena tertahan. Poan Kuei dengan sendirinya kena terserang Sintong, dia lantas roboh. Si Aie menyerang pula. Sintong berkelit lagi, tapi sekarang, sambil berkelit, ia mendorong tubuhnya Biat Hoa, mendorong ke arah si pengemis Aie dan. Ia tidak cuma mendorong kawannya itu, berbareng ia menotok jalan darah Cengciok, maka robohlah Biat Hoa, tubuhnya memapaki pedangnya si Aie. Menggunai ketika itu, Sintong terus berlompat, untuk menyingkir. Serangan jalan darah Cengciok ialah totokan ilmu sesat, siapa terkena itu, dia menjadi lupa ingatan, pikirannya kabur. Demikian sudah terjadi dengan Biat Hoa. Hoa Shou ini menubruk si Aie, benar ia kena ditikam, tetapi kedua tangannya masih sempat merangkul. Karena ia kuat seimbang dengan si Aie, tidak dapat si Aie lantas melepaskan diri. Seng Lime tercengang menyaksikan semua itu, segala apa berjalan dengan cepat sekali, ketika ia lihat si Aie terpukul, ia kaget, tapi ia lantas sadar. Serahkan pedang padaku, ia serukan si Aie. Si Aie melepaskan cekalannya, maka jatuhlah pedangnya. Seng Lime pungut itu, untuk terus dipakai membabat ke arah Biat Hoa, hingga kedua tangan si pendek takutus, dengan begitu, bebaslah si Aie. Biat Hoa roboh dengan mengasih dengar jeritan yang menyayatkan hati, tubuhnya mandi darah, sedang darah yang menyembur membasahkan pakaian si pengemis edan. Ketika si Aie sadar, baru ia tahu Sintong sudah kabur, sedang poan kuye rebah di tanah, mukanya pucat pasi, matanya merah, napasnya tinggal setarikan demi setarikan. Maka tak sempat ia menyusul Sintong. Ia menghampirkan cekong itu. Jangan perdulikan aku, kata poan kuye perlahan. Lekas kejar Beng Sintong si bangsa tua, nanti dia keburu lolos, sengelem periksa pesawat terowongan, ia mendapatkan itu telah dirusak Sintong. Itu berarti musuh tak dapat dicegah pula. Dengan menyesal ia kembali ke sisi pamannya. Tapi Seng Paman dengan gusar kata, Kenapa kamu tidak mau turut perkataanku sabar, Paman, kata si Nona. Baiklah Paman merawat diri dulu. Tak usah kita khawatirkan bangsa tua itu nanti dapat lolos naik ke langit poan kuye menghela napas. Aku tak dapat disembuhkan pula, katanya. Justeru dia terluka dan belum sembuh, pergi kamu susul dia, kamu dapat mengelahkannya. Jikalau ditunggu sampai dia sembuh dan sempat berlatih lebih jauh, di kolong langit ini tidak ada lagi orang yang dapat mengekang dia. Hingga dengan begitu janganlah diharap sakit hati keluarga Lekas dapat dilampiaskan. Pergi, lekas pergi. Apakah kamu mau membuat aku mati tak merambai? Cekong, kami nanti pergi kata si Lekas. Pemuda ini masih mempunyai pengharapan, ia berkata begitu ia bergerak hendak mengangkat tubuh orang, guna memeriksa lukanya. Ketika ia meraba, ia terkejut. Lekas sekali tubuh cekong itu sudah kaku. Berbareng dengan itu, separuhnya kitabnya Kiaw Pak Beng terlepas dari cekalan dan jatuh. Seng Lampun kaget, ia lantas memeriksa hidung pamannya, akan mendapatkan napasnya sudah berhenti berjalan. Maka kasihan paman ini, namanya berarti mengharapi pulang tetapi nyatanya dia tak dapat pulang ke daratan. Tak tahan dukanya Seng Lampun, dia menangis menggerung-gerung. Sia Ie pun berduka bukan main. Ia terharu dan menyesal untuk nasib malang dari Poan Kue anak dan ibu. Ia pun mengagumi kebaktiannya Poan Kue terhadap ibunya itu. Seng Lampun menangis terus hingga matanya menjadi merah, tak mau ia berhenti. Orang mati tak dapat hidup pula, akhirnya Sia Ie menghibur. Paling perlu marilah kita membalaskan sakit hatinya. Benar pesan pamanmu ini. Bangsat tua itu masih ada di pulau ini, jikalau dia tidak segera disingkirkan, pamanmu mati tak meram. Kita yang hidup, kita juga tidak bakal berhati tenteram Seng Lampun dapat dikasih mengerti, ia menepas air matanya. Tetapi ia masih terisat. Sekarang ini benar-benar aku tidak punya lagi orang yang terdekat. Katanya berduka, maka selanjutnya, aku cuma dapat mengandal pada kau. Sia Ie tunduk, tidak berani ia menyambut tatapan matanya si Nona. Untuk nasibnya Nona ini, ia sangat terharu. Ia pun membayangi bagaimana berat tanggung jawabnya. Karena ia tunduk, Sia Ie dapat melihat kitabnya Pak Beng, yang tadi jatuh dari tangannya Poan Kue tanpa ada yang sempat memperhatikan. Seng Lampun, inilah kitab pusaka keluarga Lekamu, katanya. Benar kitab ini tinggal sebagian tetapi mesti masih ada fadahnya. Kau simpanlah jikalau bukan gara-gara kitab ini, tak nanti pamanku terbinasa kata si Nona, sengit. Sia Ie pun mau percaya kitab itu kitab sial. Bukankah karenanya turunan keluarga Lek Lenyap satu demi satu, hingga tinggal senglem seorang tidakkah kecewa kematiannya Poan Kue dan ibunya ini akan tetapi, meski ia memperoleh kesan demikian, ia tidak sepaham dengan sikapnya senglem. Ketika ia menjemput kitab itu, ia lantas mengangsurkannya pada si Nona. Karena kitab ini, pamanmu terbinasa, ia kata. Untuk pamanmu itu, kau mesti menuntut balas. Maka itu, di belakang hari, kita harus mengandal pada kitab ini. Golok dapat dipakai membunuh orang, golok juga dapat dipakai menolong orang, tinggal terserah kepada caranya orang yang menggunainya. Maka kasih simpanlah ini. Semoga sebentar kita dapat mencari Beng Sintong, agar tak usahlah kita sampai menggunainya senglem dapat dikasih mengerti. Dari itu mereka lantas meninggalkan mayatnya Poan Kue anak dan ibu, lantas mereka lari menyusul Beng Sintong. Ketika mereka tiba di luar, lenyap sudah tapak kakinya bangsa tua itu, hingga sulit untuk mencarinya. Pulau luas dan rimbanya lebat, mana diketahui Sintong bersembunyi di mana pernah dua kali paman mencari di adegan membawa bawah kimosoan, binatang itu pun tidak dapat mencari, kata senglem. Maka itu, kemana kita harus mencarinya si ele berpikir. Mari kita lihat dulu di tepi laut, ia kata. Kita lihat juga, apa perahu kita masih ada di sana, ya, kita jagai saja perahu itu, senglem pun akur, atau kita merusaknya lebih hebat. Mustahil diadapat lolos dari pulau ini, keduanya lantas lari ke tepi laut. Ketika mereka sampai, keduanya mengeluh. Sama pikiran mereka dengan pikiran Beng Sintong tetapi Beng Sintong dapat bekerja terlebih cepat. Di tepian itu tidak ada Beng Sintong, perahu mereka juga lenyap tanpa bekas-bekasnya. Sebaliknya di laut nampak sebuah getek dengan penumpangnya, satu orang. Dialah Beng Sintong. Perahu mereka telah dirusak biat hoa, perahu itu tak dapat dipakai lagi, kalau toh hendak dipakai juga, harus diperbaiki terlebih dulu. Itu berarti waktu beberapa hari. Beng Sintong tidak mempunyai waktu sekalipun beberapa jam. Tapi dia tidak kurang akal. Atau dia nekat. Dia tahu rupanya, berdiam lama di pulau itu berarti dia terancam bahaya. Maka dia bongkar perahu itu, sedapatnya dia membuat semacam getek, dengan itu dia lantas mendayung ke tengah, meninggalkan tepian. Coba tadi Sye Ie dan Seng Lam segera mengejar, mungkin mereka sempat menyanda selagi orang membuat getek. Beng Sintong Sye Ie berteriak. Apakah kau cari mampusmu dengan naik getek, Seng Gelombang akan membawamu ke istananya Hai Liyongong Hai Liyongong ialah Raja Naga. Di sana terdengar tertawanya Sintong yang pun berkata, terima kasih untuk kebaikan kamu. Tapi aku lebih suka menghadap Hai Liyongong. Coba Hai Liyongong tak sudi menerima aku dan aku berhasil kembali ke daratan. Bukankah aku bakal jadi si orang gagah tanpa lawan di kolong langit ini Sintong tidak tahu poan kuye telah mati, menduganya pun tidak. Maka itu, ia jadi takut berdiam di pulau itulah tahu, celakalah ia kalau ia sampai dapat dicari musuh tangguh itu. Dengan terpaksa ia menggunai getek. Dengan ini sedikitnya ia masih mempunyai harapan ketolongan. Kalau ia tahu poan kuye mati, itu berarti bahaya untuk Seng Lam dan Sye Ie, sebab asal ada ketika beberapa hari untuk ia bersembunyi dan merawat diri, sesudah sembuh, muda-mudi itu pasti tak dapat melawan padanya, tak ada kesempatan untuk Seng Lam dan Sye Ie melatih diri menurut ajaran kitab. Lewat lagi sekian lama, Seng Angin pun membawa lenyap tertawanya Sintong itu, yang bersama geteknya seperti ditelan Seng Lautan. Ah, mengeluh Seng Lam, yang mati telah mati, yang pergi telah pergi, tinggal kita berdua di pulau ini. Ia menatap si anak muda dengan sinar maceguram selama hidupnya Syeleken yang menerima damparan hidup tetapi kali inilah yang paling hebat. Perahu telah musnah, tidak ada jalan lain untuk mencoba pulang ke daratan, kecuali meniru Sintong, membuat dan memakai getek juga. Tapi itulah bahaya, tak dapat ia membiarkan Seng Lam menempuhnya. Dengan tetap menyingkir dari sinar maceguram, anak muda ini kemudian berkata, hari sudah gelap, mari kita pulang Seng Lam menurut dengan mulut bungkam, tindakannya perlahan. Sye Ie berpikir keras. Mungkinkah ia mesti hidup terus berdua Seng Lam di pulau kosong ini, seperti hidupnya Seng Paman dan ibunya apakah mereka mesti tinggal di sini sampai hari penghabisan mereka benarkah ia? Untuk selamanya, tak akan dapat melihat pula Cie Hoa dan Kim Brea mau atau tidak, ia mengalirkan air mata. Ah, hawa di sini dingin, dingin sekali tiba-tiba terdengar Seng Lam. Engkau Sye Ie, semua-semua akulah yang mencelakai kau, Siale bagaikan disadarkan dari mimpinya. Kalau Tian menghendaki kita berdua hidup di pulau ini, biarlah, katanya perlahan. Tidak dapat kita membilang siapa mencelakai siapa, tanpa merasa keduanya saling menggenggam tangan mereka. Engkau Sye Ie, tak tahu aku bagaimana aku harus mengucapkan syukur kepada kau, kata Sinona. Engkau, benar-benarkah kau berpikir seperti ini janjiku terhadap kau belum pernah aku ubah, jawab Sye Ie. Kau rupanya lupa bahwa kita pun sudah mengangkat saudara. Mengapa kau mesti berkata begini muka Seng Lam menjadi merah, ia tunduk. Ketika itu matahari sudah turun ke laut, rimba menjadi gelap dan dingin. Bayangan kedua orang itu sudah sirna, akan tetapi di hati Sye Ie, bayangan Sinona tetap tak mau lenyap, tetap tak dapat ditedeng ngalingkan. Orang dari siapa ia ingin menyingkir seperti terikat jadi satu dengannya, sebaliknya orang yang ia ingin jumpai, orang itu dipisahkan daripadanya dengan laut yang lebar dan jauh. Hal yang sebenarnya bukan melainkan Kim Sye Ie seorang yang lagi memikirkan keras orang yang ia ingin jumpai itu, di sana, di daratan yang jauh, ada seorang yang pun lagi memikirkan ia hingga orang itu mengeluarkan air mata, sedang di lain pihak lagi, dalam dunia rimba persilatan, telah tersiar luas berita bahwa ia telah meninggal dunia. Ketika itu Hari Likim Bwe melihat dari kaki gunung lawasan lenyapnya perahunya Sye Ie di antara laut yang luas, kedukaannya bukan main besarnya. Sinona lantas mengambil keputusan, apa juga terjadi, ingin ia menyusul. Seng ibu, Fang Lin, menjadi kewalahan. Tentu sekali ibu ini tidak dapat membiarkan puterinya berlayar seorang diri. Maka dengan menjanjikan sewaan besar, dia telah mendapatkan sebuah perahu dengan apa mereka berlayar, untuk menyusul Tok Chiu Hongkai, si pengemis E dan Yang Beracun, yang di matanya Nonali tak beracun sama sekali. Ketika Fang Lim masih kecil, ia pernah diculik Satsia Siang Mo, hingga ia pernah tinggal sekian lama di Miao Weng Tu, Pulau Kokok Beluk. Pulau ini mirip dengan Cho Ato, Pulau Ular, sedang di Cho Ato pernah satu kali ia pergi, hingga walaupun sudah banyak tahun, ia masih ingat di mana letaknya. Ia menduga Kim Siang E berlayar bukan tanpa arah tujuan, ia menerka Cho Ato di pulau mana Siang E dibesarkan, dari itu ia menitahkan anak bocah perahu langsung menuju ke pulau itu. Selang sepuluh hari, Cho Ato tampak sudah tak jauh lagi. Justeru orang tengah berlayar, tiba-tiba terdengar suara menggelegar tak hentinya, mirip suara guntur. Itulah suara meletusnya Cho Ato. Untuk menyingkir dari badai dan gelombang, perahu lantas ditujukan ke tempat yang aman, selewat belasan hari, setelah keadaan aman, baru mereka berlayar pula. Mereka pun mengambil jalan mutar. Karena ini, mereka terlambat. Maka ketika akhirnya mereka tiba di pulau, lewat sebulan sejak meletusnya gunung berapi. Setelah perledakan, Cho Ato bagaikan menyalin rupa. Pepohonan ludas. Pulau seperti mati. Seperti tak ada makhluk hidup di atasnya. Yang terlihat ialah batu-batu karang dengan macamnya yang aneh-aneh.